Abis pulang kerja. Masuk. Masuk, Bu. Pak Otis, apa kabar Pak Otis? Selamat malam, Bu. Kabar baik. Ya, ya. Pak Otis di Puncak Jaya Power, WFH atau di kantor nih, Pak? Hari ini ngantor atau di rumah tuh? Hari ini ngantor, Bu. Cuman udah di kamar ini. Kayaknya saya yang paling jauh deh. Di mana emang, Pak? Saya di Papua, Bu. Oh, Ibu Indira Wardani. Apa kabar, Bu Indira? Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Kabar baik. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah. Bu Indira, WFH atau di kantor, Bu? Minggu-minggu. WFH. WFH dari bulan apapun? Dari bulan Maret udah WFH. Terus-terus gimana perasaannya? Bosan nggak, Bu? Atau udah lewat bosannya? Jadi nggak pernah ke kantor. Nggak pernah ya? Sama sekali ya? Mungkin lah bosan ya, Bu. Bosan lah, Bu. Nggak apa bulan. Bu Indira di perusahaan apa? Udah terbiak. Saya di properti, Bu. Di Sumarekon Agung. Oh, properti. Oke, oke. Ibu Debi, selamat datang, Bu Debi. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Debi dari perusahaan apa ya, Bu? Bu, suaranya nggak ke dengeran? Halo. Halo, halo. Saya dari PT Pulkra, Bu. Chemicals. Chemicals. Ya, Chemicals. Ini, Eva, dari rumah ya. Hari ini masuk sih, saya. Cuman, emang, karena ini ada anak gini-nya. Saya matikan videonya aja ya. Oke, oke. Selamat malam, Pak Ahmad Samdani. Ya, Ibu. Selamat malam saya, Pak Sam, Bu. Ya, thank you udah join ya, Pak. Dari PEN. Iya, Pak ya. Dari rumah sakit, Pak. Terima kasih banyak. Di rumah sakit, Pak. Ini banyak sekali pesertanya. Apreciate banget loh, Pak. Semuanya. Kami memang memiliki, apa namanya, prinsip bahwa untuk memandaikan karyawan di sebuah perusahaan, itu sangat penting. Sehingga terjadi pemerataan knowledge yang sama. Sehingga pada saat kita ada masalah dalam pengambil keputusan, kita sudah memiliki visi dan misi yang sama. Itu yang memudahkan kita untuk terus mengambil keputusan. Oke, ini satu jajaran dari atas sampai bawah di bidang SDM semuanya. Iya, memang kami seperti itu, Bu. Kami, bila ada kegiatan apa-apa, kami berusaha untuk melibatkan semua karyawan, kalau bisa. Tapi kalau pun tidak, kami ada beberapa unit atau beberapa orang yang memang diwakilkan untuk mengikuti. Kemudian kami akan selalu mentransfer knowledge-nya kepada teman-teman kami di kantor. Sehingga memudahkan kita dalam memiliki persepsi yang sama. Itu sebenarnya memudahkan sekali kita dalam memiliki keputusan kalau persepsi kita sudah sama. Benar-benar, Pak. Karena kelihatan banget sebagai kita, sebagai penonton di luar, melihat file ini dari fisik sampai pelayanan, itu kebetulan saya punya pengalaman yang benar-benar transformasinya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Memang kami sudah melakukan transformasi budaya itu tahun 2014 saat di era BPJS. Nah, sekarang itu kita memang terus bergulir di era pandemi pun, kita harus selalu beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Karena biasanya setiap ada perubahan, harus diikuti dengan proses yang memang harus berubah juga. Karena ini kan bisnis sekarang di era pandemi, nggak bisa kita prediksi seperti apa. Karena kita juga belum tahu pandemi itu sampai kapan berakhir. Sehingga kita yang bisa lakukan adalah melakukan improvement terus untuk selalu beradaptasi dengan memang kondisi yang saat ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Akhirnya sudah langsung menginspirasi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, selamat malam. Kita sudah lengkap. Mari kita mulai acara online program kita yang dilakukan oleh, diselenggarakan oleh HRWK Indonesia. Hari ini topik yang akan dibahas adalah roles of HR and HR Competency in Change Management. Perkenalkan, saya Suryani, panggil saja Ani. Saya akan bersama Bapak-Ibu sekalian dalam dua jam ke depan menjadi moderator acara ini. Sebelum acara dimulai, kita perhatikan dulu beberapa ketentuan yang secara umum biasa kita sampaikan di dalam acara webinar ya. Yang pertama, mohon membisukan mikrofon atomiknya supaya tidak mengganggu fokus dari narasumber dan peserta lainnya. Nanti pada saat akhir sesi dari narasumber, mic berpot diaktifkan kembali untuk sesi tanya-jawab. Yang kedua, pada dasarnya kami menyarankan untuk mengaktifkan video untuk memberikan apresiasi kepada pembicaraan, namun demikian kalau memang ada aktivitas lain atau kurang nyaman, silakan di-offkan videonya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan acara ini akan berlangsung dua jam. Kemudian dari mulai narasumber menyampaikan materi, kalau Bapak dan Ibu kebetulan teringat ingin menyampaikan pertanyaan, silakan diketik di chatroom at any time. Jadi nanti kami akan bacakan pada sesi tanya-jawab. Kemudian selanjutnya, keempat, ini hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi tidak ada salahnya kami sharing. Disarankan untuk menyiapkan air minum di depan Anda karena akan berlangsung dua jam. Kami harapkan Anda menghindari dehidrasi ya. Kadang-kadang kalau saking asiknya kita nonton atau ikut serta acara online, kita jadinya lupa untuk minum. Yang terakhir nanti ada formulir evaluasi dan yang terakhir sekali kita akan berfoto bersama sebagai penutup. Baiklah, kita akan mulai. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan bicara kita kali ini. Beliau adalah pakar ilmu psikologi, pakar manajemen bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Beliau juga penulis buku. Beliau juga dosen dan memiliki pengalaman kerja pada berbagai jenis perusahaan dan berbagai macam jabatan untuk tingkat managerial. Jadi kompetensi beliau komplit banget ya, memadukan antara teori yang komprehensif, kemudian terupdate dan terintegrasi dengan implementasi pada dunia kerja. Baik, segera saja saya tampilkan pembicara kita Bapak Hendra Kusnotto. Pak Hendra, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Pak. Terima kasih, Ibu Suryani. Suara saya bisa didengar, Bu? Kedengaran jelas, semangat, Pak. Oke, teman-teman, selamat malam, Pak Miki. Selamat malam, teman-teman semua. Suara saya bisa didengar ya. Malam, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya akan coba langsung saja, slide show saja ya. Karena untuk menghemat waktu saja, karena ini kelihatannya setnya cukup lumayan, banyak ya. judul kita Rolls of SR and SR Competency and Change Management. Bisa dibaca ya, Bu? Bisa. Udah kebuka, Bu, ya? Halo? Jelas, jelas. Bisa, Pak. Slide-nya sudah terbuka ya, jadi saya langsung saja, Bu, ya? Yes, bisa, Pak. Thank you, Bu. Oke. Saya kira biodata saya sudah disampaikan oleh Ibu Ani tadi, jadi saya langsung saja ke topik selanjutnya ya, yang berhubungan dengan materi kita malam ini. Yang pertama, berkaitan dengan mengapa manajemen perubahan itu penting gitu ya. Kalau kita belajar dari sejarah ya, ada istilah jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Artinya apa? Orang untuk berubah itu selalu melihat masa lalunya dulu. Dulu saya seperti apa ya? Dulu saya masih kuliah, belum bisa kerja, kemudian dengan adanya ijazah bisa kerja, kemudian dengan bekerja bisa dapat uang, bisa beli ini, beli itu, bisa nikah, dan sebagainya. Nah, itu kan perubahan yang secara manusiawi itu alamiah, dan semua orang merasakan, dan saya kira itu bukan satu hal yang aneh. Nah, itu untuk manusia ya. Sekarang bagaimana kalau kita bicara organisasi ya, sama dengan manusia. Organisasi itu juga perlu berubah, kalau kita lihat dari teori manajemen perubahan ya, kita lihat ada definisi, tapi mungkin saya tidak akan sampaikan definisi yang jelimet ini, saya hanya definisi yang sederhana aja. Dulu ada binatang besar namanya dinosaurus ya, dia itu sangat hebat, gagal perkasa, nggak ada satupun binatang yang bisa menyayangi dia, tapi kenapa punah? Nah, jadi kalau menurut teori Darwin, bukan badan yang besar yang membuat seorang itu, atau satu makhluk itu bisa kuat, tapi kemampuan menyesuaikan diri. Nah, kalau kita bicara manajemen perubahan itu penting, dari segi definisi, artinya apa? Kita perlu mempersiapkan strategi ya, bagaimana kita melakukan perubahan supaya kita bisa melakukan penyesuaian, adaptasi terhadap situasi yang saat ini menantang di depan mata. Misalnya paling dekat itu, COVID-19 ya, kita sekarang sudah mulai pakai masker, kemana-mana kita jaga jarak, sering cuci tangan, dan sebagainya. Itu sebenarnya penyesuaian yang disebut new normal. Nah, definisi manajemen perubahan itu, secara ilmiah, suatu pendekatan yang terstruktur ya, jadi ada tahap-tahapan nanti ya, kemudian mentransisikan individu atau tim. Jadi, di dalam manajemen perubahan itu, nanti orang itu dirubah, tim dirubah, mulai dari leader sampai ke level bawah, itu harus dirubah dengan satu strategi tertentu. Nah, bagaimana strategi nanti yang akan kita bicarakan dari beberapa teori yang sangat terkenal, teori yang paling lama sampai teori yang paling banyak dipakai, saya akan sampaikan di sini. Nah, jadi, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa namanya manajemen perubahan itu adalah satu pekerjaan yang memang mau tidak mau, kalau kita mau sukses. Apakah sebagai kepala keluarga, kepala organisasi, kepala perusahaan, dan seterusnya, kita mau gak mau harus melakukan perubahan, kalau gak kita akan tamat diwati kita. Kemudian, yang selanjutnya, perubahan itu ada dua macam ya, ada yang incremental, ada transformasional. Yang incremental itu, bahwa perubahan itu bisa bertahap. Bertahap dalam artian kecil-kecil, misalnya gini, dalam situasi saat ini ya, perusahaan itu melakukan cost cutting ya, kemudian melakukan efisiensi, kemudian pengurangan pegawai, itu sebenarnya perubahan. Tapi itu incremental. Dan perubahan jangka pendek, tapi dampaknya tidak berjangka panjang. Nah, perubahan seperti ini, dalam situasi COVID, memang banyak dilakukan. Tapi tidak semua perusahaan melakukan itu. Ada perusahaan yang berpikir jangka panjang, jadi justru dia tidak mau terburu-buru mempih hata orang, efisiensi dia tetap lakukan gitu. Tapi, strategi untuk jangka panjang, dengan visi yang dia bangun menuju kelas dunia, atau apapun ya, misalnya dalam waktu 5, 10 tahun ke depan, nah dia itu tidak sekedar efisiensi, tidak sekedar cost cutting, tapi dia bicara tentang bagaimana dia bisa menyelamatkan dalam jangka panjang, tetap sukses, tetap profit, tetap bertumbuh gitu. Dan visi itu bisa tercapai. Nah, ini namanya transformasional. Nah, jadi pendekatannya itu beda. Kalau incremental, itu pendekatannya jangka pendek. Tapi kalau transformasional, itu dasarnya adalah visi. Karena visi kita untuk jadi perusahaan yang maju, berkembang, kelas dunia, maka visi itu menjadi dasar. Tapi kalau incremental, ini situasi krisis nih. Nggak boleh tidak nih. Kita harus cost cutting nih. Kita harus efisiensi. Jadi jangka pendek banget. Nah, itu bedanya dua pendekatan yang incremental dengan yang satu lagi transformasional. Nah, kemudian, ini saya kira sudah saya sampaikan, perubahan yang sifatnya transformasional itu sangat strategis sekali. Tapi ingat, di dalam praktek, tidak semua perusahaan itu mampu melakukan transformasi. Karena transformasi ini pekerjaan besar. Jadi harus dari leaders, kalau di perusahaan itu harus dari komisaris, direksi ya, kalau di kementerian itu mulai dari menteri, kemudian sampai ke gerjain, direktur sampai ke putra, itu harus berubah. Dan ini nggak gampang. Dan di sini dibutuhkan satu manajemen perubahan, strategi yang diperlukan, dan leadersnya yang menentukan, mau seperti apa kita ke depan. Nah, jadi peran dari leaders ini sangat penting sekali. Makanya tingkat keberhasilan ini, biasanya cuma 10%. Jadi, dari satu perusahaan yang melakukan transformasi, itu biasanya 30% yang betul-betul sukses. Dan itu, karena leadersnya bagus, dan strateginya bagus. Nanti kita akan diskusikan ya. Tapi ini lebih menantang ya, bagi orang-orang, maaf ya seperti saya, saya akan di Antam ya. Saya tertantang dengan transformasional, karena Antam itu visi tahun 2000, menuju 2010, itu visinya menjadi usaha kelas dunia, karena mau nggak mau itu harus dilakukan. Mengapa? Karena Antam itu going public tahun 97, kemudian sebagian besar pemegang saham, dari 35% saham untuk public, itu 65%-nya itu dimiliki oleh asing, dan mereka itu meminta Antam harus dari kelas dunia. Jadi, mau nggak mau Antam harus berubah, dan berubahnya transformasional. Makanya dibuatlah visi 2010 menjadi pusat kelas dunia. Dan saya menikmati banget proses itu, sampai sekarang Antam dari pusat tradisional, birokrasi, dan sedikit demi sedikit, sekarang budaya sudah menuju ke entrepreneurship, dan menuju ke pusat kelas dunia. Nah, saya bangganya di situ, karena saya terlibat selain sebagai sekretaris pada tahap awal, dan terakhir saya megang sendiri tim itu, tahun 2006 sampai 2010 saya megang timnya. Dan sekarang bisa dilihat Antam itu sudah mulai berubah, menuju kelas dunia. Nah, itu transformasional. Kemudian, perubahan transformasional itu juga tidak sedikit yang dirubah. Kalau tadi kan yang incremental itu hanya cost-cutting, fokusnya pada cost-cost dan cost, efisiensi-efisiensi. Tapi kalau misalnya transformasi, budaya yang dirubah. Jadi mulai dari pola pikir, jadi kita itu nggak bisa lagi berpikir seperti saat ini. Kita harus melihat bahwa kita punya visi menjadi pusat yang bla-bla-bla, maka semua orang itu harus menuju ke bla-bla-bla itu. Caranya gimana? Dibuatlah strategi. Kalau misalnya 10 tahun, maka dibuat strategic plan 5 tahun, 5 tahun. Nah, nanti setiap tahun itu akan dibuat KPI-KPI, sampai akhirnya 10 tahun itu bisa tercapai. Nah, ini transformasional, based on vision gitu ya. Tapi nilai-nilai itu penting, karena kalau hanya berubah dengan visi tanpa nilai, maka nanti itu seperti gersang ya. Karena kalau visi itu hubungannya dengan hal-hal yang konkret, seperti profit ya, kemudian modal, kemudian apalagi yang berhubungan dengan finance, tapi kalau tanpa ada dukungan dari budaya ya, nilai-nilai yang dibuat untuk menjadi budaya, itu pusat itu akan gersang, akan tergera-gerai. Nanti yang satu leader bisa ke sana, satu ke sini, pegawainya juga bisa ke sini. Akhirnya apa? Rapuh itu pusat, tanpa nanya nilai-nilai. Makanya di dalam saat ini ya, selain ada visi, dibutuhkan juga nilai-nilai atau corporate values gitu ya. Nilai-nilai itu, kalau sekarang itu, seperti Antam, itu ada pioneer ya. Profesionalism, profesionalism, integrity, harmony, excellence, reputation, itu membuat Antam itu sudah, sudah hampir 20 tahun, sampai saat ini, semua kompak gitu loh. Dari komisitas DC itu, kalau arahnya ke kelas dunia, kelas dunia, ke global, jadi nggak ada yang sana kemari. Nah, ini nilai-nilai yang sangat penting, dan kadang-kadang, mohon maaf ya, jujur saya katakan, leaders itu tidak semua pusat itu menyadari nilai-nilai penting. Nah, jadi kalau mereka sendiri tidak, gimana ya, tidak kompak dengan nilai-nilai, maka visi yang mereka bangun itu sebenarnya rapuh gitu. Pusat yang mereka bangun itu gampang bangkrut gitu loh. Nah, coba kita lihat GE ya. Kita lihat Samsung, kita lihat sekarang, seperti yang ibu tadi bilang, Sumitomo itu sudah, Sumitomo itu sudah, saya baca sejarahnya itu sudah 100 tahun lebih ibu ya, saya ke Jepang, saya lihat, dan saya kaget itu. Budaya ninjanya benar-benar dipakai. Jadi, nilai-nilainya itu yang membuat mereka itu, jadi apa ya, bertahan sampai saat ini. Tapi sementara pusat-pusat yang nilai-nilainya rapuh, ya tidak bertahan gitu ya. Makanya, nilainya aja penting-penting. Nilai-nilai itu ada kepercayaan, ada asumsi-asumsi itu handangan ya, dari komisaris direksi itu berpandangan, kalau visinya bagus, maka semua kebawah bagus. Kemudian ada aturan-aturan tidak tertulis. Seperti misalnya gini, diantami itu aturan tidak tertulis itu apa? Suatu perusahaan harus dilakukan, perubahan walaupun profit oriental, tapi kekeluargaan itu tidak boleh lupa. Itu kekeluargaan itu tidak tertulis. Kemudian kehatian itu tidak boleh dilupakan. Jadi itu tidak tertulis, tapi semua orang melakukan. Jadi kita kekeluargaan kita jalan, tapi hati-hati kalau bertindak. Nah, ini suatu hal yang disebut dengan aturan tidak tertulis. Dan saya kira, mungkin banyak perusahaan sudah melakukan, tapi tidak menyadari. Kenapa? Karena tidak dirumuskan nilai-nilai itu. Karena kalau mereka mau buat satu program atau proyek perubahan, ini harusnya dibuat nanti ada strateginya. Bagaimana rumusan corporate culture? Definisinya apa? Kemudian bagaimana nanti mensosialisasikan? Kemudian bagaimana supaya siap orang itu menjalankannya? Ini perlu strategi. Dan disini adalah, sendirian chance management itu yang saya lakukan. Di situ, bagaimana kita melakukan perubahan pola pikir dulu, kemudian sikap, kemudian perilaku. Jadi, visi itu menuju ke perusahaan global atau kelas dunia. Semua orang harus ke sana pola pikirnya. Sikapnya, bagaimana bersikap global? Nah, tentu kita pelajari. Lewat training, lewat sosialisasi penyeluruhan, lewat coaching, counseling, dan sosial-sosial. Jadi, ini penting banget gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin saya loncengnya saja, sudah saya sampaikan. Jadi, tidak semuanya saya sampaikan di sini, yang penting-penting saja. Nah, yang jelas perubahan itu membutuhkan proyek ya, ada namanya project management. Jadi, di dalam Antam itu, project management-nya itu, ada project management bisnis. Di Antam itu, perusahaan nickel ya, kemudian ada emas ya. Sekarang lagi naik daun ya, emas ini sudah, harganya sudah dari 1 juta per gram ya. Jadi, Antam beruntung banget. Nah, tapi ada project bisnisnya. Bikin apa? Misalnya, sekarang kita mau bikin, mungkin agak sedikit rahasia ya, karena kita menuju ke era mobilistik. Mau nggak mau, Antam itu mengarah ke sana, buat sesuatu yang bisa membackup, supaya mobilistik itu bisa jalan. Dan ini, proyek ini masih rahasia, tapi saya hanya buat-ahkan sedikit saja. Yang jelas, Antam akan ikut terlibat dalam proyek pengembangan mobilistik. Nah, ini kita change-nya ke sana nantinya, secara organisasi. gitu ya. Dan itu project manajemen gitu ya. Nah, kemudian, tadi saya katakan, 30% yang betul-betul sukses, dan 70% itu banyakan goyang atau berhasil. Kenapa gagal 70%? Karena organisasi tidak menciptakan manajemen perubahan yang efektif, dari leaders-nya sebenarnya, kuncinya. Jadi, kalau leaders-nya itu setengah-setengah ya, misalnya waktu Jack West megang GE tahun, 80-90-an. Apa yang dilakukan? Pertama kali, dia bangun sekolah ya, di sana itu, leadership school ya, dia bangun, sehingga, waktu itu, orang-orang finance, direktur finance, nolak, sampai dipecat sama dia, kalau masalah ya. Yang penting, buat saya itu, GIE, kalau nggak nomor satu, nomor dua di Amerika, setelah itu nanti, dalam 10 tahun, jadi, kalau bisa nomor satu dunia. Itu Jack West isinya ke sana. Sehingga, leaders-nya itu dibangun. Nah, setelah itu baru, strategi, baru sistem, baru proses, dan sosial. Jadi, kebanyakan, pungsan itu, tidak melakukan yang seperti ini, inisiatifnya itu nggak clear, cuma program. Nah, kita kadang-kadang terjebak, ini program yang bagus, ini program course cutting, oke, efisiensi, oke, tapi, terdepannya nggak jelas, mau kemana dengan efisiensi, dengan course cutting. Nah, ini incremental, ini is oke, pada saat situasi krisis. Tapi, ke depan, kalau nggak ada, klarifikasi yang jelas, dari satu pimpinan, ya, kita mau kemana, ngambang, ngambang, akhirnya pegawai itu, ah, nggak betah dia, wah, ngapain gue di sini nih, usahanya nggak jelas. bisa begitu ceritanya. Jadi, ada beberapa hal, yang perlu diperhatikan, dalam proses perubahan, ya, ini, tujuh hal, ya, ini kebaca nggak ya? Agak kecil sih. Coba ya. Yang ini kebaca nggak ya? Hah? Halo? Tidak kebaca, Pak. Kecil, tapi kebaca nggak ya? Kalau nggak saya baca. Baca itu sih, Pak. Hah? Nggak kebaca. Saya baca aja deh. Di slide-nya ini nanti, yang paling kiri itu namanya, cash for change, ya, kemudian slide itu, compelling vision, kemudian communication, kemudian manage barrier, kemudian manage resistance, kemudian show progress, kemudian reinforcement. Cash for change, yang pertama. Kalau satu perusahaan mau berubah, tapi nggak ada kasus, ya. Kita ini mau berubah, tapi nggak ada contoh. Apa yang harus berubah? Apa yang terjadi? Orang tuh complacency. Ah, ini nggak jelas nih. Akhirnya orang tuh nggak mau diajak berubah. Nah, yang kedua, visi, compelling vision. Visi nggak ada. Yang terjadi apa? Orang confused. Ah, ini kayaknya gini-gini aja nih. Bos kita ini, orang kemana, kita, ah, udah deh. Terserah deh, terserah bos ikut aja, karena visi nggak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh communication. Nah, change itu butuh communication. Kalau communicationnya juga nggak clear, tidak ada tim yang mengkomunikasikan, gitu ya. Kemudian, apa yang harus berubah, gitu ya. Yang terjadi apa? Confused juga orang, bingung. Kemudian, misalignment. Jadi, tidak selaras antara apa yang diharapkan dengan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian, manage barrier, mengatasi hambatan. Perubahan tuh tidak gampang ya. Di antara itu terjadi resistensi, dan saya kenyang banget tuh ya. Resistensi itu nggak main-main. Dari sikap pekerja ada, dari pimpinan juga ada. Nah, kalau ini tidak dibina ya, tidak diatasi dengan baik, bahaya ini ya. Resistensi ini kalau berkembang, akhirnya orang tuh jadi nolak. Nah, bayangkan kalau kita punya program besar, orang nolak ya, nggak jadi berubah. Kemudian, manage resistance. manage barrier sama resistance itu lebih kurang ya. Biasanya itu, barrier utama itu resistensi ya, penolakan. Kemudian, self-progress. Perubahan sekecil apapun, itu harus kita tunjukkan pada orang. Ini kita udah berhasil nih, bikin ini nih. Kita udah berhasil nih, bikin itu nih. Supaya orang tuh yakin, oh iya ya, kita benar-benar berubah nih. Supaya itu memotivasi. Dan yang terakhir tuh, reinforcement ya, penguatan. Artinya apa? Orang yang sukses dalam melakukan perubahan, itu perlu juga dihargai lah. Kalau misalnya ada bonus, kasih bonus. Kalau tidak, kasih sertifikat. Kalau tidak, kasih training keluar negeri, seperti saya ya. saya training keluar negeri tuh bosen banget gitu, gara-gara change saya tuh dianggap sukses, sehingga saya banyak nolak nih, hasilnya orang lain, orang lain, orang lain. Itu membuat saya happy gitu. Walaupun, gaji mungkin tidak, tidak nambah ya, tapi dengan diberikan penghargaan itu, senang banget gitu. Nah ini, tujuh hal ini yang harus dilakukan dalam proses change. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, monggo, disampaikan aja yang mana, yang selalu menghambat. Tapi yang jelas, pasti proses perubahan itu ada salah satu, atau salah dua, atau salah tiganya itu terjadi ya. Jadi, nggak gampang. Dan tidak selalu namanya perubahan itu mulus begitu. Ini visinya kelas dunia, leader, terus jadi training, bagus, dapat leader dari luar negeri, lulusan S2 atau S3, kemudian dia pasti sukses, nggak bisa. Tujuh hal ini harus di-manage dulu dengan baik, baru nanti kesuksesan itu bisa dijamin. Nah, kemudian yang selanjutnya, model manajemen perubahan. Tadi saya sampaikan, manajemen perubahan itu yang pertama kali nanti dari Code Lawin, yang sangat top sekali. Lawin itu tahun 1940-an itu sudah memperkenalkan. Dia punya program itu disebut dengan three step. Jadi, tiga langkah berubah. Seperti apa sih? Langkah pertama itu, unfresh. jadi bagaimana kita meyakinkan pegawai atau pimpinan itu siap untuk berubah. Misalnya, sekarang ini, contoh yang paling gampang, COVID. Kalau kita nggak pakai masker, kita nggak sering cuci tangan, kita nggak jaga jarak, hati-hati loh. Nanti bisa nggak bener nanti nasib kita. Itu contoh yang paling gampang. Nah, di perusahaan juga begitu. Kita berubah. Kenapa? Ini sudah, kita istilahnya itu sudah burning platform. Jadi, lantai kita ini sudah kebakar. Jadi, kita ini masa diam-diam aja nih. Nanti kita bicaranya ke depan. Burning desire. Jadi, membangun visi. Karena sekarang platform kita sudah kebakar, kita ke depannya nggak bisa lagi nih. Kita sukses dengan visi kita blablabla. Makanya change itu di tahap kedua. Dilakukan secara intent. dengan program yang jelas, dengan struktur yang jelas, nanti teori-teori dari Kotter itu juga akan dijelaskan bagaimana membuat change itu bisa sukses. Nah, baru yang reversing. Setelah change itu terjadi, dilembagakan, dibudayakan. Jadi, artinya ini, kalau sudah berhasil change, itu jangan diam aja. Nanti orang bisa balik lagi ke perilaku semula. Change sekarang nih, kan sekarang orang sudah masuk new normal ya. Sudah bagus nih. Waktu saya di Jepang tahun 2006, pertama kali kesana. ternyata orang Jepang itu suka pakai masker gitu ya. Jadi, kenapa kalau sekarang musim-musim COVID di mana-mana orang di Amerika berjatuhan, di Eropa berjatuhan, Jepang itu enggak begitu? Karena orang yang dari dulu memang sudah pakai masker gitu. Sudah seneng. Bahkan tisu ya. Saya tiap jalan itu kira-kira 100-200 meter itu ada orang kasih tisu gratis. Walaupun enggak banyak, 10-10 gitu ya. Sampai 1 kilo itu saya hitung ada 10 biji tisu. Sudah 100 lembar lebih gitu. Wah, gratis gitu kan. Jadi mereka itu suka tisu. Artinya suka dengan kebersihan dan juga suka dengan mengamankan dari udara-udara. Walaupun disana tidak gebu ya. Cuma mungkin dingin gitu ya. Jadi masker itu sudah biasa buat orang-orang Jepang. Nah, hal ini membuat COVID disana itu menjadi tidak berbahaya sekali gitu. Nah, ini yang ditiru oleh banyak orang sekarang. Kita niru-niru Jepang dan ini mau enggak mau kita harus lakukan ya. itu contoh yang sudah new normal sudah berjalan dengan baik sudah biasa dengan masker biasa cutangan biasa jaga jarak nantipun ke depan kita jangan lagi katakanlah COVID sudah turun ya sudah decline. Misalnya tahun depan atau tahun depannya lagi kita enggak tahu karena COVID ini kan kita enggak tahu secara aman. Jangan lagi berhenti gitu loh. Ah, udah aman nih. Kayak sebagian orang nih wah, ramin-ramin kita ke puncak begitu balik kena lagi. Ramin-ramin kita mudik begitu balik kena lagi. Kenapa? Ini yang re-brace-nya ini enggak jalan. Siapa yang salah? Nah, saya kira saya enggak bisa salah siapa-siapa. Yang salah ya masyarakat sendiri. Kemudian leaders-nya juga mungkin tidak tegas. Hukuman disiplinnya sanksinya juga tidak jelas. Tidak tegas. Ayah, kenapa? Sekarang COVID itu ngeri kan? Sudah lebih dari China kita. Sudah 100 ribu lebih nih. Jadi, ini re-brace-nya nih harus di benerin nih. New normal digaung-gaungkan tapi manajemen perubahan-nya ini di negara ini masih belum clear. Walaupun sudah ada virus COVID-19 tapi leadership di level daerah, di level kita semua pun belum efektif. Sehingga apa? Ya, orang masih aja semau-maunya gitu. Ini contoh yang paling gampang ya. Oke. Kemudian udah saya sampaikan un-bracing un-bracing move on atau change baru re-bracing. Ini contoh dari low-wing yang paling tua tadi ya. Un-bracing itu apa sih? Mengubah upaya untuk mengatasi tekanan resistensi. Kadang-kadang itu orang suka nolah ya. Ini harus ditekan. Harus dipaksakan memang. Tahap awal itu berubah itu nggak bisa orang kalau nggak kalau nggak mau itu dibiarkan. Harus dipaksa. Caranya gimana? Ya bikinlah kebijakan. Heart to heart diajak ngomong gitu ya. Nah re-bracing itu setelah jalan sukses baru distabilkan. Dilembagakan, dibudayakan. Nah ada yang namanya driving forces. Untuk un-bracing itu ya. Ada tahapan driving forces ya. ada yang pendorong perubahan ya. Memaksa untuk melakukan perubahan itu memang harus ada orang. Asal ada team, harus ada leaders. Nanti kalau di teori joint contest itu ada guiding coalition namanya. Kemudian ada lagi yang hambat dorongan penghambat. ini dua dorongan ini ini selalu terjadi. Yang satu mendorong yang satu menolak. Begitulah. Jadi sekarang apa tugas dari change leader? Menekan restraining orang-orang yang menolak, orang-orang yang resisten itu itu harus ditekan. Gimana caranya? Supaya dia menjadi driving forces gitu. Karena kalau nggak terjadi ya percuma change tidak akan terjadi. Dan ini terus terang bukan persoalan gampang ya. Ini psikologi banget ya. Jadi saya kebetulan dari ground saya psikologi. Jadi saya ngerti pendekatan-pendekatan kita nggak bisa cuma nyuruh orang, nggak bisa cuma lewat training, nggak bisa sosialisasi, tapi kita harus hat-hati. Orang-orang yang resisten kita harus datangin, diajak ngomong, diajak dialog, dan seterusnya. Supaya mereka benar-benar paham. Kita ini mau change, mau ke depan, supaya lebih baik daripada komunitas sekarang. Oke. nah ini. Jadi, restraining forces harus ditekan, tapi driving forces terus dinaikkan. Jadi, supaya kita bisa menekan status quo orang-orang yang bertahan dengan situasi saat ini, itu dia berubah supaya driving forces menuju ke visi gitu ya. Kalau nggak terjadi, ya maka perubahan tidak akan terjadi. Makanya restraining forces ini harus ditekan, dan driving forces ini harus ditumbuhkan. ini teori low-wind sederhana banget ya. Tapi memang masih banyak yang pakai. Ini saya mungkin sudah sampaikan apa yang memang harus dilakukan di unfreshes ini intinya untuk mengubah orang dari status quo-oriented ke vision-oriented. gitu ya. Nah, kemudian change movement ini program-program yang harus dilakukan dalam proses perubahan itu banyak sekali. Bikin visi baru, nilai-nilai baru, kemudian sistem baru, strategi baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu di-change. Baru di-rephrase ya. Setelah sukses, baru dilembagakan supaya change itu benar-benar ke depannya itu orang nggak balik lagi ke kelakuan semula. Karena kalau nggak di-manage kembali, maklum ya, orang kita itu kadang-kadang ah, udah aman nih, udah bagus nih, udah sukses nih, udah produktif nih. Udah, balik lagi. Ini nggak bisa. Kita harus second curve. Jadi berubah itu harus ada curve pertama, ada curve kedua. kedepan mau ngapa lagi nih? Nah, jadi change itu harus terus-menerus, nggak bisa sekali. Dan disinilah orang-orang esar harus berperan penting ya, supaya change itu bila-bila terjadi. Jadi jangan serahkan change ini ke orang di luar esar. Kenapa? Change ini kan berhubungan sama manusia. Bukan uang, bukan teknologi, bukan barang. Yang berubah itu manusianya. Uang boleh banyak, teknologi boleh bagus. Tapi kalau orangnya nggak berubah, kursusannya tetap nggak berubah. Siapa yang ngurusin orangnya? Esar. Makanya orang esar itu harus belajar change. Bagaimana caranya? Kursus. Ini kan yang saya sampaikan ini baru pengenalan, pendahuluan. Nanti ikut aja training. Mungkin Pak Miki bisa atur nanti ya. Sama Mabuk Suriani itu bisa atur loh. Saya bisa bantulah trainingnya kayak apa. Itu next project gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini teori Cotter. Yang disebut dengan 8 langkah. Teori ini sangat terkenal. Teori ini tahun 95 ya. Tapi saya survei dari segala macam metode change. Cotter ini paling terkenal. Saya pelajari itu lebih dari kira-kira 15 model ya. Walaupun sekarang ini ada congruence model. Tapi ternyata Cotter ini paling banyak dipakai karena simple banget teori-nya ya. Dan dia memang orang dari Harvard ya. Jadi orang pintar sekali. Dan banyak perusahaan yang betul-betul melakukan ini. Kalau Antam itu nanti gabungan ya. Antam menggunakan McKinsey ya. McKinsey dan Cotter. Karena kebetulan konsultan kita ahlinya dari McKinsey ya. Atau McKinsey dan Cotter ini dipakai juga. Jadi kita pakai gabungan antara Cotter dengan McKinsey gitu. Jadi Antam itu dua-duanya. Tapi saya akan ceritakan Cotter dulu ya. Cotter itu lapan langkah. Apa saja lapan langkah yang dilakukan? Nah yang pertama Cotter itu menciptakan bahwa langkah-langkah pertama itu urgensi. Membangun rasa urgensi. Artinya apa? Tadi saya sudah sampaikan burning platform. Ini lantai kita ini sudah kebakar. Kita ini harus berubah. Kalau tidak berubah nanti kita kebakar nih. Nah sekarang ini COVID. Semua seluruh dunia COVID. Kita mau gini-gini aja atau mau berubah. Kalau tidak berubah amatlah kita bersama COVID. Tapi apakah COVID itu saja? Mungkin banyak. Bukan cuma COVID. Mungkin juga kos kita menjadi naik. Mungkin juga orang-orang pada perilaku orang itu semau-maunya. Tidak disiplin gitu kan. kemudian persaingan semakin ketat gitu kan. Kan banyak hal yang bisa membuat urgensi itu penting. Secara global itu persaingan. Kemudian secara global juga kita lihat selera konsumen itu berubah. Secara internal terjadi apa ria-ria karena sikap pekerja menurut ini itu pegawai dan pimpinan bersaing untuk cari jabatan promosi dan seterusnya. Jadi secara internal dan secara internal dan external ini membuat kita kadang-kadang ngeri. Maka kita harus merasa ini tidak bisa nih. Kita harus berubah nih. Urgen. Jadi urgensi itu harus dicetuskan oleh top leader. Kita sebagai orang SR kita boleh menyampaikan kalau leader itu diam-diam maaf-maaf kadang-kadang leader itu dia tidak tahu situasi krisis tapi dia itu happy-happy kesana kemari. Kita sebagai orang SR kita harus tanggap. Kita lihat. mau nggak mau orang SR itu harus selalu melakukan analisis ya. Lihat situasi ini. Makanya orang SR itu sebaiknya punya background magister ya supaya bisa tahu strategi. Lihat tuh di luar tuh ada apa yang terjadi dengan bisnis kita. Bisa nggak bisa bersaing nggak dengan kompetitor. Nah orang SR harus tahu dong. Di sana orang ngapain kita harus ngapain. Apalain nggak kita tahu loh. Strategi orang sana walaupun tidak detail tapi tidak ngerti oh strategi itu begini. Nah untuk itu kan perlu belajar strategi di program magister atau S2 atau MM atau MBA ya. Nah jadi kalau nggak punya background itu kita belajar sendiri. Saya dulu belajar sendiri ya strategic planning itu strategic business strategic management saya belajar sendiri baru saya ambil S2. Nah dari situ saya merasa sebagai orang SR kalau misalnya direksi agak aneh-aneh gitu saya langsung ngajukan proposal Pak mohon maaf Pak lihat aja kita perlu melakukan bla 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 Nah syukur Alhamdulillah pimpinan kita orangnya sangat terbuka. Nah jadi orang SR itu harus selalu tanggap jangan bergantung pada pimpinan. Syukur pimpinan itu tahu benar dia harus berubah sehingga dia mengarahkan orang SR untuk mengelola perubahan. Yang kedua koalisi harus ada tim yang kuat. Nah artinya apa top leader itu menjadi ketua tim ketua komite gitu nah nanti siapa anggotanya direksi pengelolannya siapa direktur SR siapa yang bertanggung seharga hari-hari kalau nggak ada GM SR manager SR nah kalau nggak ada tim yang kayak gini ya orang tuh bingung tadi saya sudah jelaskan bagaimana mengkomunikasikan perubahan itu butuh strategi timnya dulu harus jalan dibentuk dulu baru nanti timnya melakukan usulan Pak sebaiknya komunikasinya ini-ini-ini Pak nanti Bapak yang ngomong Pak diantam itu waktu change itu leaders direksi komisaris itu bikin press conference melalui apa namanya video video conference dari seluruh unit kita punya 7 unit bisnis pada waktu itu dan 8 anak perusahaan semuanya itu lihat direksi itu ngomong apa komisaris ngomong apa dengan conference ini mereka tahu oh kita berubah nih menuju kelas dunia nih tahun 2000 menuju 2010 nih dan orang boleh tanya jawab disitu Pak maksudnya gimana Pak ini visi apa ini Pak strateginya gimana nah disitulah direksi itu menjawab menjelaskan dikomunikasikan oleh satu tim yang kuat gitu ya kemudian yang nomor 5 itu memberdayakan orang orang untuk berubah nah artinya apa bikin program orang finance waktu diantam itu bikin activity based hosting orang IT bikin memes program orang SR bikin kompetensi based SR management bikin employee performance management orang strategic bikin corporate performance management system jadi ini memberdayakan orang-orang yang ada di dalam departemen supaya berubah jadi jangan biarkan berubah itu di leading oleh tim aja tapi pimpinan-pimpinan departemen itu juga terlibat disini seningnya dan ini susah susah karena mensinergikan saya kebetulan tahun 2000 itu mimpin balance scorecard ya sempat frustrasi tahun 2002 gak jalan saya konsultasi langsung ke David Norton di Singapura waktu ada kongres balance scorecard dia tanya masalahnya apa ini strateginya sudah jalan Pak apa belum kata dia oh belum kenapa ya ini Pak dia tanya direksi komisaris punya QPI enggak enggak punya nah itu problem Anda kalau Anda mau berubah tapi komisaris dari Singapura yang di bawah tidak akan berubah pulang dari Singapura saya ngomong ke direksi lantas dibuatlah QPI komisaris dari Direksi baru Antam itu berubah melalui balance scorecard kebetulan tim itu saya megang di bawah saya itu ada orang finance ada orang operation ada orang marketing karena balance scorecard itu kan ada 4 perspektif nah itu yang merubah Antam itu antara lain dari corporate performance management system dan ini di leading benar-benar enggak macam-macam gitu nah based on balance scorecard akan berubah gitu ya nah jadi ini memberdayakan jadi saya diberdayakan sebagai pada waktu itu kan saya senior manager ya tapi saya sudah dikasih posisi sudah seperti advisor beneran pada waktu itu tinggi banget posisi saya karena saya memimpin senior manager dari marketing operation ya jadi saya happy banget gitu nah kita harus punya cara ya bagaimana memberdayakan orang-orang dengan program-program ini seninya disini kalau kita mau change dan ini tidak gampang karena setiap departemen itu punya ide macam-macam dan harus disinergikan dan mensinergikan ide-ide ini tidak gampang kalau ada komunikasi yang clear antara tim antara pimpinan departemen dan orang SR itu sebagai leading apa ya faktor ya karena dimanage oleh SR jadi orang SR ini harus komunikatif juga dengan pimpinan-pimpinan departemen disinilah memberdayakan itu jalan kemudian baru nanti ada nomor 6 itu membuat program jangka pendek jadi bikin yang namanya quick wins nanti program-program yang sukses dari setiap departemen ya itu wah di 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 sosial saya kan masuk ke buletin masuk ke ditulis lah kalau ada papan tulis ditulis oh bulan ini yang sukses adalah tim dari departemen ini bulan depan gak tau departemen apa itu masuk di buletin dan orang bangga gitu dan tapi dikasih reward bonus gitu ya walaupun gak besar ya kasih training kemana 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 atau ya kalau misalnya ada duit kasih duit tapi jangan banyak-banyak karena kan kita change ini efisensi juga jangan boros-boros gitu nah kemudian mengkonsultasikan artinya apa change itu yang program yang kependek itu harus dibuat berjangka panjang tadi misalnya cost cutting sukses efisensi sukses apa kedepannya nah misalnya program peningkatan produktivitas dalam waktu satu tahun yang cuma dalam waktu dua tiga bulan dalam satu tahun itu apa saja yang harus dilakukan esan bikin apa finance apa operation apa jadi semua departemen itu bikin misalnya jangka pendek sukses bikin jangka panjangnya itu setahun nanti kalau sukses setahun bikin dua tahun bikin tiga tahun sampai lima tahun nah ini namanya melembagakan perubahan baru terakhir membudayakan tadi ya dengan nilai-nilai itu yang saya kira kita harus lakukan survei ya dua tahun sekali diantam itu disurvei kompetensi leader itu seperti apa kompetensi pimpinan departemen seperti apa kompetensi pegawai seperti apa satu kedua survei juga engagement lihat apa yang membuat pegawai tidak happy tidak engage nah yang ketiga apa lagi nah ini disurvei nanti dari survei ini dibuat program-program baru supaya apa supaya change itu terjadi dan orang itu berubah karena budaya engagement itu kan budaya leadership itu kan menelorkan nilai-nilai dan perilaku dan keteradaan mungkin dari budaya dan inilah yang harus dilakukan di tahap akhir menurut dari John Porter ini bahasa Inggrisnya saya kira ini sama saja selanjutnya apa sih peran SR dalam anjur perubahan nah disini saya akan sampaikan bahwa memang gak gampang orang SR itu berubah ya orang SR itu harus berubah dulu sebelum mengajak orang berubah orang SR itu harus menjadi agen perubahan ini peran SR yang paling penting jadi sebelum kita mengubah orang kita dulu dong bener gak kita ini bisa mengelola perubahan kita siap gak menjadi agen perubahan maka kita harus belajar tentang change ikut kursus ikut training kalau misalnya ada program-program seminar kayak gini ikut apalagi konsultasi dengan ahlinya undang ahli dari luar seperti Antam itu banyak sekali kita panggil Hey kita panggil EY kita panggil ada tiga ya satu lagi itu SBC War dari Australia jadi mereka ngajarin ke direksi komisaris dan pegawai SR juga ngerti oh ternyata berubah begini sehingga orang SR itu oh kalau gitu kita siap sekarang ini kan sudah ada namanya SRBP bisnis partner gitu ya SRBP ini nanti next project kita akan diskusikan bagaimana kita bisa menjadi SRBP kita menjadi agen perubahan itu bener-bener siap dulu mental kita gak bisa lagi orang SR itu mohon maaf ya yang introvert-introvert itu sebaiknya gak usah di SR karena orang SR itu sebaiknya extrovert suka bergaul ya karena dengan bergaul dia bisa menjadi agen perubahan kalau dia introvert diam-diam aja ya bagaimana mau orang berubah dirinya sendiri susah berubah gitu makanya orang introvert itu sebaiknya kalau dia gak mau berubah ya jangan di SR sehingga ke finance gitu ya oke kemudian apa yang paling penting di SR ini supaya bisa menjalankan perubahan ya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan disini supaya bisa menjadi fasilitator ya ada peran yang lumayan penting yang kadang-kadang kita harus paham nanti menjadi kompetensi ya ada paling tidak disini ada lima jenis kompetensi bagaimana yang pertama mengelola hubungan karena berubah itu kan melibatkan orang ada atasan ada bawahan ada rekan kerja pihak komisaris ada supplier ada vendor ada toko masyarakat nah bagaimana kita mengelola perubahan tentu dibuat strateginya dong ya jadi pimpinan kita kalau mau melakukan perubahan kita sampaikan konsep sebaiknya Bapak ngomongnya begini Pak nanti kalau ketemu mitra bisnis Pak sebaiknya ini Pak yang dibicarakan ketemu komunitas ini Pak yang disampaikan ketemu supplier vendor dan seterusnya pegawai pun sebaiknya kita melakukan apa nah kita sebagai orang SR mau gak mau kita harus bisa mengelola perubahan melalui bisa mengerjakan manajemen perubahan sorry manajemen hubungan kalau kita gak bisa mengelola hubungan ya gak bisa kan orang SR itu menjalankan perubahan yang kedua komunikasi komunikasi ini penting ya karena perubahan itu sukses karena komunikasi yang bagus komunikasi yang tidak bagus ya perubahan tidak terjadi kemudian konsultasi kita konsultasi dong dengan ahlinya panggil konsultan yang jago supaya bisa di hire supaya bisa membantu kita training menjelaskan metode perubahan model perubahan kepada pimpinan pegawai pegawai dan juga mungkin kalau pihak ketiga silahkan kemudian baru ke pemimpinan dan navigasi nah kelima kompetensi ini menjadi penting sekali saya akan sampaikan salah satu manajemen hubungan apa sih gunanya kalau kita bisa mengelola hubungan orang percaya pada kita oh orang SR nya bagus nih bukannya dia komunikasi dengan pimpinan bagus dengan pegawai bagus dengan pihak ketiga bagus sehingga orang yakin ini kayaknya SR nya ini beneran nih gak ngaco nih gitu kedua membangun manajemen hubungan orang-orang SR itu harus menjadi komunikator yang baik jadi harus makanya saya bilang tadi kalau orang-orang introvert itu gak bisa ya kemudian memiliki ketajaman bisnis apa itu ketajaman bisnis dia tahu strategi dong makanya orang-orang SR itu juga harus bisa belajar strategi bisnis kita misalnya di IT apa sih strategi IT itu 5 tahun 10 tahun ke depan walaupun kita ngerti kulit-kulitnya tapi prinsipnya itu kita tahu walaupun gak tutel ya seali orang IT leadernya tapi kita paling gak oh IT itu mau ke sana oh strategi nya kira-kira oh ngerti saya kalau itu ngerti saya bikin program bantu IT begini blablabla orang finance bikin blablabla orang operation bikinnya blablabla nah dengan kita tahu ya business acumen maka kita juga bisa menjalankan program SR dengan baik kemudian baru komunikasi itu yang harus kita tingkatkan yang kedua apa saya sudah sampaikan tadi komunikasi itu menjadi basic sekali bagi orang SR orang SR kalau gak bisa komunikasi change tidak terjadi komunikasi yang buruk menghilangkan kepercayaan sehingga orang itu jadi gak percaya pada kita business acumen jadi sudah saya sampaikan saya belajar business acumen itu panggil konsultan ya dari akhirnya dan kita bikin training bukan cuma untuk orang SR bikin semua pemimpinan departemen itu harus ikut leadership development ya mulai dari komisites direksi itu programnya satu hari senior manager pada waktu itu saya tuh bikinnya tiga hari kemudian manager itu satu minggu kemudian supervisor itu dua minggu nah ini tujuannya apa business acumen supaya mereka ngerti gitu loh oh kita mau kelas dunia kalau gitu yang harus lakukan blablabla strateginya blablabla kalau kita gak belajar orang SR juga gak ngerti ya gimana gak mungkin makanya konsultasi itu juga dibutuhkan untuk mempertajam business acumen kepemimpinan nah orang SR saya sampaikan tadi apa harus bisa mengelola ya walaupun kita ini bukan top leader tapi kita ini orang yang dipercaya oleh leader untuk membantu perusahaan sukses dalam perubahan maka kita harus bisa bener-bener menjalankan perubahan gitu gitu ya kemudian ada kompetensi lain evaluasi krisis praktik etis efektivitas saya kira ini gak perlu saya sampaikan nah kompetensi ini sudah jelaskan sedikit ya mungkin yang paling penting ini ada empat hal yang paling penting ya yang pertama manajemen konflik kedua menghadapi kemunuran ketiga menilungi tim dan yang terakhir memprediksi perubahan nah orang SR itu harus bisa menghadapi konflik kalau ataskan konflik kita bisa bantu pak sebaiknya begini pak sebaiknya begitu kalau kemunuran nah kadang-kadang terjadi hal-hal yang apa namanya tidak benar ya misalnya gini satu departemen itu macet programnya maka kita harus cari solusinya gimana mungkin panggilan konsultan mungkin aja diskusi ada brainstorming dan sesuatu tim kita itu orangnya harus saling membela jadi jangan sampai kalau orang kita diseram sama orang luar kita diam maka kita harus saling melindungi jadi tidak bisa kita apa namanya semau-maunya sendiri makanya teamworknya orang SR itu harus kuat dan juga harus bisa bikin teamwork dengan bidang-bidang lain memprediksi perubahan ini penting banget bagi orang-orang SR nah jadi empat kompetensi ini sebaiknya dikuasai oleh orang SR dan ini gak bisa dengan penjelasan ini ini harus ada training yang sifatnya khusus gitu ya itulah saya kira yang ingin saya sampelkan yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu penting nah selanjutnya ini udah satu jam ya gimana nih Pak Miki eh Ibu Suriani ini gimana Bu kita lanjut kita kalau Pak Hendra berkenan mungkin dijawab dulu sambil ya pertanyaan pertama ya Pak Hendra ya dari Ibu Sofia Pak Hendra ya Ibu Sofia mungkin bisa nyalakan video atau kalau gak ada video gak apa-apa mungkin bisa disampaikan verbally ya ya sambil saya bacakan biasanya ganti pemimpin ganti peraturan ganti kebijakan sering bawahan menjadi bingung karena ada perubahan kebiasaan yang mendadak bahkan sering pula berakibat bawahan tidak siap menghadapi perubahan bagaimana kalau mengatasinya baik dari perspektif pimpinan maupun dari karyawan Ibu Sofia ada yang silahkan pertanyaannya oke ya yang pertama begini ya saya bilang setiap leaders itu kalau mau sukses harus bisa menjadi change leaders makanya dia harus belajar bagaimana menjadi change leaders ya kami sendiri panggil konsultan kami komunisasi itu gak main-main kita bayar konsultan yang memang mahal-mahal bahkan untuk gaya manajemen kita pakai John Robert Powell untuk mengatur pelaku melangkah bergerak berbicara itu pakai John Robert Powell nah itu dari segi gaya kemudian dari segi kemampuan komunikasi kita panggil konsultan ahli komunikasinya saya lupa namanya tapi yang jelas yang paling penting itu gini setiap leader itu harus ikut program yang namanya kalau dia direksi komisaris yang namanya itu executive development program senior manager programnya adalah senior management development program manager management development program nah termasuk supervisor nah jadi mereka belajar dulu kemudian praktekkan dengan di kami itu dipraktekkan kemudian bikin proyek 3 bulan harus ngapain ini setelah kita dapat teori bla 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 ini harus bikin apa ini nah dibuktikan dulu benar gak hasil dari teori itu bisa dipraktekkan ada hasil yang jelas nah jadi orang itu berubah dengan proyek kalau diantam itu ya saya kira leader itu kalau cuma berubah dari training itu gak terlalu yakin saya maka harus ada proyek harus dipraktekkan praktekkan pegawai juga begitu di kami itu dari komisaris direksi itu dapat proyek oleh konsultan dinilai bahkan kementerian menilai kemudian pegawai itu dinilai oleh atasan masing-masing dan disini dipanggil konsultan untuk ikut jadi juri gitu loh nah jadi beginilah cara merubah itu proyek basis jadi kalau gak ada proyek ya makanya tadi ada langkah yang keempat tadi kan pertama kan urgensi kedua guiding coalition ketiga komunikasi keempat itu kan pemberdayaan nah disini lah proyek proyek itulah yang membuat orang itu berubah kental jadi tidak apa tidak sepotong-sepotong tidak setengah-setengah serius proyek ini menilai KPI-nya jalan gak berubah berlaku leader-nya ada gak pegawainya ada gak gitu ya begitu saya kira Bu ada lagi pertanyaan yang lain mungkin Sofia mungkin apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya sambil Pak Hinta begini juga Pak Hinta tadi melanjutkan pertanyaannya Bu Sofia kalau misalnya saya jadi manager nih Pak Endra kemudian pimpinan sih atau komisaris direksi tidak merasa ada perubahan tapi misalnya saya punya pemikiran sepertinya harus berubah seperti ini apa yang harus saya lakukan bottom up karena top down yang gak jalan gimana change itu biasanya top down dari bawah itu hanya bisa mengelola perubahan di lingkungan masing-masing kalau di kami memang terus terang kami lakukan top down dan bottom up jadi dari atas itu ada program change yang betul-betul dilaksanakan secara sistematis dan itu dibantu oleh konsultan tapi itu dua tahun pertama saja konsultan setelah itu kita jalan sendiri nah yang bottom up pegawai sendiri di lingkungan masing-masing buat program ini SR ini mau ngapain waktu misalnya kita mau bikin komitasi base SR itu orang SR sendiri yang ajukan ke Direksi karena Direksi kan bingung loh kamu mau ngapain nih orang SR dia kan gak ngerti SR itu usahanya apa ya kita ajukan maka bottom up tuh kita sampaikan begitu loh jadi orang SR itu harus agresif jadi jangan menggantungkan segala sesuatu itu pada pimpinan gitu loh ada lagi mungkin tanya-tanya kemudian pertanyaan kedua ya Pak Endra dari Ibu Rebi pertanyaan kedua berdasarkan pengalaman Bapak apa Bapak selaku HR di suatu perusahaan selalu melakukan change management bisa diberikan contohnya di perusahaan mana yang menurut Bapak selalu melakukan apa sih enak kalau nyebut Bu ya tapi saya punya pengalaman saya punya pengalaman di perusahaan masing satu saat tahun 2011 sampai 2012 saya setahun di kontrak di Pandaan saya tidak sebut nama perusahaannya tapi ini perusahaan curutubuk tadinya dia nomor 3 dunia targetnya dalam 2 tahun jadi nomor 2 dunia dan kenapa dia panggil saya saya juga heran pada waktu itu kan saya memberi training di Surabaya ternyata pesertanya itu 5 dari pusat itu pusat asing itu ya dan begitu si peserta itu hari pertama ini kan training cuma 2 hari hari pertama dapat materi dari saya ya sorenya langsung telpon bosnya dia bilang ini trainingnya bagus besok paginya Bu saya langsung di kontrak sama CEO-nya Bu kaget juga saya kaget juga Bu setahun saya di kontrak disitu Bu mohon maaf ini pusat asing yang terdiri dari 2 negara yang satu negara A yang satu negara B kamu sebut negaranya itu Bu komisienis direksinya itu rata-rata sudah di atas 50 begitu diajak ngomong itu berantem aja kerjanya Bu yang bicara satu visi yang satu masa kan dia merger Bu yang satu visinya masa bagus yang satu juga masa bagus berantem aja saya Bu hampir sebulan saya bingung terus terang saya sebulan itu gak kerja saya cuma dengerin orang berantem aja tapi lama-lama kan saya malu udah 3 minggu ya saya mikir saya harus buat sesuatu akhirnya saya datangin sesuatu Bu minggu keempat saya datangin ke yang A minggu kelimanya ke yang B oh ternyata masing-masing itu melihat sisi lemahnya dari yang lain dia gak melihat sisi kekuatannya tapi setelah saya dapatkan masing-masing ini saya datangin lagi Bu ke para pimpinan saya setelah komunikasi dengan A dan B masing-masing saya datangin Pak mohon maaf yang si A ini saya sampaikan Pak B ini begini yang si B saya sampaikan yang si A begini nah jadi setelah mereka paham fusi masing-masing itu ada kekuatan ada kelemahan baru mereka itu one visionnya itu Bu jadi satu bulan baru satu bulan lebih setengah baru visi itu bisa sukses nah ini contoh bahwa perubahan itu di kanan atas itu sendiri gak gampang soal visi aja itu kalau mereka sendiri gak kompak bagaimana turun ke bawah ini pengalaman saya ini tahun 2011-2012 dan ini saya bangga ternyata mereka gak sampai dua tahun satu setengah tahun menyaik ke kelas dua dunia gitu ya nanti kalau mau cari di internet apa sih kelas dua dunia silahkan cari di internet busan cerutu yang jelas ya cigars company saya gak mau sebut namanya karena gak enak aja gitu itu ya pertanyaannya silahkan mungkin ada yang lain Pak Indra sambil mungkin Bu Debi nanti ada tambahan Pak Indra berarti apakah sebaiknya change itu di pelopori atau ada intervensi dari independen dari pihak luar instead of dari pihak luar kalau saya sebagai orang SR saya ini orangnya gatel Bu ya gak bisa diam ngeliat sesuatu saya panggil orang luar dan saya cari orang dalam yang berpengaruh kebetulan ada seorang seorang corporate secretary antam sekitar tahun 2000-an itu Pak Doha Serega dari orang Batak dia sangat berpengaruh komisaris direksi jadi saya Pak ini kita perlu balance scorecard nih Pak saya udah konsultasi ke David Norton nih kalau gak ada balance scorecard cuma kita change bikin visi kelas dunia itu gak jalan saya lakukan itu Bu ya jadi saya bahkan memberi training ke Pak Dohar itu dan Pak Dohar itu mempengaruhi komisasi dan sensi artinya direksi itu berubah nah jadi memang karena gatel Bu ya karena saya gak bisa diam gitu ya jadi orang SR itu memang harus bisa melakukan trik ya tapi yang positif bukan trik negatif dan ini politik tapi politik yang positif itu harus dilakukan oleh orang SR tapi yang penting sejauh itu tujuannya positif baik ke depannya untuk usaha dan untuk kita juga bagus why not get along saya lakukan Bu itu pengalaman saya gitu ya mungkin cukup jelas atau masih kurang ada pertanyaannya dijawaban saya ada lagi Mbak the next question nih dari Pak Yayan Andriantol izin bertanya Kendra aktiviti program HR apakah yang cocok dalam mengajak peran serta karyawan menjadi agen perubahan itu sendiri aktiviti yang paling penting kalau kita mau berubah buatlah yang sederhana dulu cek job desk yang sekarang ini beberapa tahun kita terapkan kalau lebih dari 3-4 tahun kalau saya nggak bisa Bu 2 tahun aja saya harus berubah job desk SOP 2 tahun saya harus berubah job desk itu yang paling sederhana jadi kita lakukan dulu di bidang kita misalnya saya sebagai SR manager cek kok job desknya kayak gini nggak ada apa-apanya saya langsungkan perubahan aja ajak tim atau kalau saya mampu sendiri saya kejalan sendiri SOP SOP recruitment misalnya ini kok kayak gini-gini sementara di tempat lain itu sudah lebih efisien lebih efektif nah tentu kita cek di tempat lain itu kita kalau perlu ikut training kita ikut training kalau perlu benchmarking sudah dibanding saya Bu sudah dibanding Bu Kenyang saya tahun 97 itu datang ke apa namanya sebuah perusahaan di namanya Sulawesi itu INCO ya itu sampai 2 kali kemudian ke KPK itu 2 kali Bu itu belajar soal training belajar soal teknik penggajian itu 2 kali Bu nggak puas saya seminggu-seminggu jadi karena kita merubah ini ini sistem training kita kayaknya saya lihat di luar kok bagus di tempat saya kok nggak sistem gaji kok nggak nah jadi kita harus menjadi syatif kemudian lihat di tempat lain gitu loh benchmarking dan orang SR itu ya memang harus bikin anggaran ya tapi dengan catatan disetujui oleh atasan kadang-kadang yang repot tuh atasan tuh nggak setuju kalau saya bypass tuh atasan nggak setuju saya naik lagi ke atasannya lagi dan tentu ngomongnya harus apa namanya trik juga saya tidak langsung pas ketemu di toilet gitu ya pas ketemu di jalan pak mohon maaf pak ini kayaknya ada program bagus pak di tempat itu pak oh kayaknya kita perlu nih pak oh iya oh gitu ada kan ke ruangan saya nah gitu jadi pakai trik lah kalau kita mau ngajak pimpinan berubah kalau dia tidak bisa harus bypass ke atasannya lagi ini strategi yang saya lakukan dan saya selalu menggunakan strategi yang seperti ini karena kalau saya lakukan langsung sering macet gitu gitu ya mungkin ada lagi dari yang lain silahkan apakah boleh bertanya selain chat silahkan pak oke terima kasih banyak pak pak Hendra selamat malam pak saya dari rumah sakit PELNI pak ya grupnya Pak Tobi ya iya terima kasih banyak pak atas kesempatan waktunya saya ini sangat senang sekali dengan materi yang disampaikan oleh salah satu yang tadi saya garis bawahnya adalah bahwa yang paling hebat adalah bukan yang paling pandai atau yang paling tapi yang bisa beradaptasi contohnya tadi salah satu binata yang paling kuat pun punah karena dia tidak bisa beradaptasi saya tanya lawannya dinosaurus itu yang paling hebat berubah itu apa tau gak anda saat ini yang masih bisa beradaptasi sampai sekarang jerapah masih ada kemudian yang lebih hebat dari seluruh binatang yang bisa menyaingi dinosaurus tau gak anda apa ya coro tau kan coro oh iya kecowa ya itu itu dari jaman dari jaman dinosaurus sudah ada kecowa masih ada tadi saya bilang tadi mau bilang kecowa atau coro dia adalah binatang yang hebat yang bisa beradaptasi sampai sekarang begitu ya pak ya terus pertanyaannya tadi kan ada sedikit mengenai MP pak manajemen perubahan yaitu dengan dua cara yaitu dengan transformasional dan incremental kalau transformasional lebih ke arah jangka panjang kalau incremental lebih ke arah jangka pendek kemudian itu kan tadi ada yang diantara dua tadi dengan kondisi pandemi atau dengan kondisi covid seperti ini yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir kapan juga kita memulai manakah yang paling cocok dengan era yang memang saat ini orang tidak bisa memprediksi serba serba tidak pasti serba tidak jelas nah itu itu mana dari dua tadi kemudian satu lagi mengenai bahwa budaya itu tadi disekatakan ada teori menurut si Lewin unpressure dan to repressure budaya itu bagus manusia itu sifatnya pada saat dia dipantau dia akan bagus pada saat kita lengah pemantauan maka dia akan turun nah itu adalah dalam kondisi normal kita bisa memantau kita bisa empowering mereka untuk terus berubah kita bisa berkumpul dengan mereka untuk bertatap muka di diskas sedangkan dalam kondisi yang sekarang di era pandemi kita mengalami pembatasan dalam hal komunikasi langsung kemudian ada pembatasan distancing dan seterusnya nah itu kan mengalami hambatan dalam komunikasi zoom itu ternyata kami sudah melakukan beberapa kegiatan dengan zoom tapi rasanya memang sebagai manusia meluk sosial itu kurang tajam kalau kita itu tidak bertatapan langsung mohon saran dari bapak terima kasih banyak oke ya untuk yang pertama itu transformasional dengan incremental incremental kita dari pertama tadi ada namanya business case saya sudah sampaikan langkah pertama ada 7 step bisa dari business case sekarang ini apa sih yang paling penting dengan adanya covid kita lihat apakah di bidang finance atau di operation atau di SR atau di mana ini dulu ya business case dan ini harus mulai dari komisaris direksi karena ini kan biasanya direksi ya karena kan dikejar-kejar oleh komisaris direksi itu misalnya yang paling kalau diantam ya yang paling dikejar itu selalu operation ini kita cost kita naik nih sehingga itu selalu menjadi business case gitu ya sehingga program efisiensi itu yang gak tanggung-tanggung ya sedikit-dikit potong anggaran ini incremental sedikit-sedikit cost cutting sedikit efisiensi nah itu biasa di perusahaan-perusahaan tambang saya gak tahu di tempat Anda tapi mungkin di tempat-tempatnya itu mungkin di marketing gitu kan marketingnya nih gak jalan nih kenapa? ya karena ada perusahaan bla 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 kemudian mungkin juga gak di marketing mungkin di finance nah jadi business case dulu ditemukan itu yang paling gampang gerak cepat tapi kalau mau sedikit agak rumit SWOT dulu dong SWOT analysis kita harus lakukan SWOT kita harus cek saat ini kekuatan kita tuh apa sih dalam menghadapi COVID kelemahan kita apa sih kemudian apa ancaman yang bisa dihadapi kalau kita tidak sukses kemudian ada peluang gak yang mungkin kita bisa terobos dalam situasi nah jadi dengan adanya yang kedua ini ini agak lebih ribet karena membutuhkan pemahaman strategi baru kita dari hasil potret SWOT analysis kita bikin strategi gitu loh nah jadi yang menjangka pendek yang paling gampang tadi business case yang nomor dua dari analisis SWOT kita bisa membuat satu usulan apa yang harus kita lakukan gitu loh jadi dua hal ini yang paling saya sarankan untuk dilakukan yang kedua tadi mengenai budaya saya kurang nangkap yang kedua tadi apa yang pertanyaan yang kedua tadi ya budaya itu kan memang harus terus dipantau secara terus menerus karena cenderung manusia itu apabila tidak dipantau dia akan turun oh iya betul saat ini karena kan mengalami beberapa kendala dalam pembatasan gimana kalau di saya itu pengalaman itu harus dibuat assessment assessment itu pertama readiness for change survei dalam situasi covid sejauh mana kesiapan perusahaan artinya mulai dari komedi science direksi pimpinan departemen termasuk orang HR orang finance orang operation dan seterusnya itu sejauh mana kesiapan mereka untuk berubah ini harus disurvey dulu dari hasil survei ini akan ketahuan nih siapa yang paling susah berubah karena resistensinya tinggi restraining faktornya itu ada disitu mengguna-mguna nggak di SR tapi kita cek juga yang namanya driving factors itu ada di mana mungkin di SR mungkin juga di non-SR jadi kita analisis di dua perusahaan antara restraining dan training supaya kita betul-betul mengatur strategi kalau ternyata oh ada di ketemu nih ya trainingnya tinggi mungkin kita pendekatan kita ajak dialog ajak omong-omong jadi budaya itu kan komunikasi intinya satu kedua dialog jadi budaya itu kalau komunikasi lewat dialog mungkin juga itu akan berkembangan baik seperti di Antam mohon maaf ya Antam itu ya waktu saya megang jabatan senior manager itu saya bisa SMS-an ya menurut kan nggak ada WA itu SMS-an langsung tuh dengan komisan utama Anda bisa bayangkan saya SMS-an Pak mohon maaf Pak ada punya usul Pak ada satu hal yang baik menurut saya untuk Antam dan bla bla halo boleh diulang Pak yang terakhir jadi komunikasi itu dialog yang bagus jadi kalau komunikasi tanpa dialog itu tidak akan mungkin bisa bagus makanya ajaklah orang itu berubah secara hat-hah empati orang SR itu harus punya rasa empati yang tinggi jadi kita harus tahu yang dibutuhkan orang apa kita mau ajak orang berubah kita harus lihat dulu dong what is in it for me itu apa karena orang berubah itu dia nanya dulu apa yang saya dapat kalau saya berubah what is in it for me kalau perubahan itu tidak berdampak apa-apa buat saya nggak paham bisa berubah makanya siap orang itu siap departemen itu harus tahu benar what is in it for me itu apa misalnya orang finance dia nggak suka berubah kenapa sistem yang berubah itu membuat mereka kerja keras misalnya begitu ya orang SR nggak suka berubah kenapa kerjaan nama banyak misalnya begitu nah jadi ya kita harus tracing dulu kalau kita udah tracing baru kita diskusikan solusinya ini gimana bikinlah tim makanya tadi ada guiding coalition itu di langkah kedua si Kotter itu tujuannya apa dari tim itu nanti akan ada business case oh di finance ini kasusnya adalah mereka nggak mau berubah karena perubahan itu membuat mereka berat dan seterusnya kemudian di SR juga kerja makin banyak cari solusinya diskusikan diskusikan jadi dialogis lah perubahan budaya itu lewat dialog nah baru nanti muncul solusi usulan 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 jadi budaya itu yang memang harus dibangun adalah budaya komunikasi budaya dialog supaya orang itu betul-betul terlibat engagementnya itu tinggi bicara budaya itu yang paling penting engagement engagement itu ada tiga yang menentukan pertama leaders kalau leaders jelek bikin leadership development program kedua sistem sistem jelek rubah sistemnya ketiga budaya jelek rubah budaya jadi engagement itu tergantung dari tiga ini budaya itu tergantung dari tiga makanya lakukanlah survei terhadap tiga hal ini namanya change readiness survey terhadap leaders terhadap sistem kemudian strategi juga harus kita survei nah dengan adanya survei-survei ini kita akan dapat masukkan yang nantinya larinya ke budaya oh budaya kita itu yang harus lakukan adalah bla 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 di tempat anda kan sudah ada budaya ya pak ya setahu saya ya pak ya iya pak saya dapat dari pak kartobi itu hal disurus apa nama budayanya pak saya lupa pak saya waktu ketemu pak kartobi kami memiliki budaya aman budaya ringkas dan budaya menyembuhkan kalau budaya amannya mengacu ke ke 15 standar akreditasi kalau budaya ringkasnya kita mengacu ke konsep lean management kemudian yang terakhirnya budaya menyembuhkan bagaimana memberikan kesan positif bagi setiap dan keluarga yang menggunakan jasa pelayanan kami nah itu ya disurvey sejauh mana level kesiapan untuk berubah apakah yang tiga tadi yang pertama itu misalnya rata-rata sudah 80% yang kedua yang paling bagus itu mencapai 80% karena 1% susah 90% susah tapi kalau masih dari tiga itu misalnya yang 80% baru 1 yang 2 masih 50 1 lagi misalnya masih 60 maka atasilah yang 50 sama 60 itu apa programnya gitu loh supaya budaya itu nanti betul-betul bisa build in gitu ya bisa dibangun maksud saya tentu program budaya itu kan tidak gampang ada rumusan budaya kemudian nanti apa yang harus disosialisasikan bagaimana trainingnya bagaimana workshopnya bagaimana bikin kebijakannya bagaimana standar etikanya itu kan semua mengikuti nih kalau menurut good coverage governance kan nah tentu harus ada tim yang juga terlibat corporate sector itu ya dari segi good coverage governance sudah punya kosek kan ya sudah ada pak nah kosek itu nanti dari segi GCGnya terlibat good coverage program program itu kan dipegang GCG biasanya nah dari segi SR itu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang SR tadi dalam rangka meningkatkan engagement tadi ya lihat survei budayanya seperti apa dari 3 tadi mana yang masih kurang survei kemudian bikin solusi kemudian libatkan GCG dari kosek nah jadi program program teknik ini yang harus dilakukan gitu loh oke terima kasih banyak pak terima kasih banyak selamat malam pak sang nanti pak sang nanti ada lagi yang dari pak sugeng pak bagaimana mengukur corporate values sudah dilakukan dengan baik dan terpampang dengan data bagaimana mengukur corporate values yang sudah dilakukan dengan baik dan sudah terpampang dengan data oh misalnya anda rajin lihat di internet ya internet tentang survei values itu banyak banget itu lebih dari bisa-bisa lebih dari 500 slide saya dapat saya selalu melakukan riset itu paling banyak saya gak banyak-banyak 20 sampai 50 materi dari ahli-ahli kelas dunia yang jelas begini values itu harus values yang ada di pusat kita dulu jangan values di pusat lain anda misalnya tadi ya sudah Pelni itu bagus sudah punya values 3 ya jangan bandingkan dengan perusahaan Johnson & Johnson misalnya gitu kan ya bergerak di kesehatan tapi jangan perusahaan asing gak bisa yang ada di kita dulu di survei survei readinessnya itu loh survei readiness itu tadi saya bilang lihat KPI itu kan ada ya di dalam setiap apa namanya values itu katanya gini yang paling gampang customer service orientation itu kan ada ada kalau kita bikin liket skala liket 1,2,3,4,5 misalnya ketika bertemu dengan pelanggan bagaimana respon si orang marketing gitu kan apa diam saja apa bertanya apa menangani komplain jadi itu yang harus lakukan dari survei dari survei KPI gitu loh jadi KPI dari setiap values itu harus dibuat nah jadi kalau misalnya values itu gak ada KPI gak bisa diukur nah jadi intinya apa setiap values tentu memang tidak mudah ya ini agak sedikit abstrak karena values itu kan gak konkret barangnya kalau misalnya kita bikin es bikin botol barangnya values itu kan bagaimana kita menilai kepuasan pelanggan itu kan ada survey customer survey index misalnya gitu kan cari aja di internet apalagi kesehatan misalnya kepuasan pelayanan kesehatan di satu pusuan XYZ misalnya itu banyak banget tuh KPI KPI itu dari survey kita bisa lihat jadi dia kalau pakai konsultan tuh Pak kalau diperlukan tapi kalau tidak selesai karena saya sudah ngerti ilmunya saya cari di internet dulu jadi konsultannya itu Google ya Google konsultannya nah kalau gak bisa baru pakai konsultan gitu karena ya kita kan dalam situasi Covid kan harus hemat harus ngirit gitu kalau memang sudah harus emergensi baru pakai konsultan tapi biasakanlah belajar sendiri dulu bikin tim di dalam grup kita jangan setelah suatu tuh bergantung pada konsultan konsultan tuh kalau udah mentok gak bisa apa-apa baru kita panggil konsultan gitu ya oke kalau bisa diambil Pak kalau mau ada yang masih ditanyakan ke Pak Hendra ya karena kita masih ada klien ini ya oke Pak Hendra satu lagi nih Pak dari Ibu Pita sebagai pengurus yang diberikan kesempatan untuk menjadi HRBP oleh New Commercial Director dan harus menjadi change agent apakah yang harus saya lakukan karena saya sendirian sedangkan atasan tidak memberikan panduan mungkin Bu Pita bisa anjut oke ya Pak Hendra saya itu punya kegesitan ya saya sering melakukan perubahan itu perubahan mindset pimpinan saya itu saya ajak pertama-pertama yang saya lakukan itu suruh baca buku dulu saya punya kalau si buku change itu kebetulan yang ada sekarang ada lima lima lagi itu dipinjam teman enggak kembali nah itu banyak sekali buku-buku baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kasihlah kepada pimpinan kita itu yang pertama paling gampang cari di internet yang harganya sekitar 200-300 sampai 500 itu di Amazon itu berkali tentang change management itu kasih dulu buku nah kalau enggak mempen kita harus membuat ringkasan dari teori-teori seperti ini ya ini ada quarter ada lewin ada lagi teori McKinsey kita bikin ringkasan-ringkasan kemudian bikin semacam proposal kecil-kecilan 2-3 halaman sampaikan ke atasan Pak sebaiknya kalau kita melakukan perubahan ini mungkin yang cocok ini kur lewin atau quarter Pak atau mungkin kita pakai McKinsey terserah nanti kita bikin dari 3 alternatif dia milih nih gitu kan oh bagusnya quarter nih karena quarter terkenal nah misalnya gitu nah jadi kita harus menjual diri menjual ide kita enggak bisa diam itu yang kedua yang ketiga kita harus komunikasi sering-sering kita bertemu dan harus ditemu dengan membawa business case dulu Pak mohon maaf Pak ini Pak orang-orang di finance ini banyak sekali komplain Pak atau orang-orang di operation banyak sekali komplain atau orang SR sendiri banyak sekali komplain Pak ini kayaknya kita berubah Pak bagaimana Pak kalau gue kan itu kita mulai dari SR dulu Pak karena SR ini paling gampang karena ini bidang kita bisa begitu kan nah jadi cari business case itu dari ruang kita misalnya begini sistem rekrutmen kita kok ribet banget sih orang tuh dimana-mana gak sampai 1 bulan bisa dapat orang baru 10 atau 100 gitu kita kok nyari orang 3 aja sampai 1 bulan gitu kan berarti kan rekrutmennya gak bener kan ke atasan Pak kelihatannya sistem rekrutmen kita harus dirubah SOP-nya maupun job desk-nya bisa begitu nah jadi saya bilang tadi mulailah dari yang paling serahana dari job desk dari SOP baru nanti lihat kebijakan-kebijakan lain yang kelihatannya agak sedikit ribet nah baru nanti strategi-strategi kalau sudah kita paham strategi kita usahkan strategi tapi yang paling gampang itu job desk sama SOP agak levelnya lebih tinggi dikit ya baru strategi gitu loh jadi kita bisa disampaikan ditanya Pak Endra Bupita halo Bupita ya ya halo oke ya diteruskan Pak Endra kalau masih ada tadi yang ditanyakan oleh Bupita yang HRBP masih anak baru tapi diminta oleh Direktor HRBP ya tanpa panduan yang tadi mungkin masih ada HRBP itu agak sedikit beda topiknya dengan change-nya jadi itu perlu satu sesi sendiri jadi sampaikan dulu ke Pak Miki ya bikin program lagi karena ini dia topiknya cukup berat walaupun yang paling berat itu change tapi HRBP itu kira-kira 50% beratnya jadi saya kira mungkin yang paling penting gini kita belajar dulu saja jadi change leaders ya menjadi change agent tadi ya menguasai kompetensi yang 5 itu itu sebenarnya bakal untuk menjadi HRBP oke jadi ada mengelola hubungan kemudian memperbaiki komunikasi kemudian mengatasi konflik dan seterusnya kita mulailah dari yang sudah ada di slide tadi kemudian kita sampaikan ke atasan gitu loh jadi mulailah dialog perubahan itu dengan dialog dulu dan kalau gak ngerti baru ajak konsultan ke situ gitu ya oke gimana sudah Pak pertanyaannya boleh dilanjutkan ke materi selanjutnya oke sekarang saya bicara di kasus ya ada dua nih jadi mungkin saya ringkas-ringkas ya ini ada Nordic nih Nordic ini dia pakai John Cotter ya secara umum sebenarnya John Cotter saya sudah sampaikan jadi mungkin saya tidak usah ulas lagi ya mungkin nanti oleh Pak Miki kan dikasih slide-nya ya Pak ya saya kira ini teorinya dari John Cotter yang dipakai oleh Nordic mungkin gak salah uraikan karena sudah saya jelaskan tadi dengan pendekatan yang di awal yang saya ingin sampaikan mungkin versi Antam ya versi Antam aja yang saya ingin sampaikan karena Antam ini yang saya rasakan dan saya alami dan saya manage sendiri ya nah teorinya dari McKinsey ya jadi ada McKinsey ini atau orang bilang McKinsey ya ada tujuh tools ya yang pertama strategi S pertama S kedua structure S ketiga system kemudian S keempat share values kelima itu style ke enam staff ketujuh itu skills nah ini ini yang harus dimanage kalau kita mau menggunakan pendekatan dari McKinsey ya nah modelnya itu juga karena dia pendekatannya beda dengan Cotter jadi dia lebih kompleks dikit lah ya karena ini teorinya juga apa namanya harus pakai teori strategi ya jadi kita bisa lihat disini McKinsey ini strategi structure system kemudian ada skill staff style ada share values nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan disini apa dari dari tujuh faktor ya tujuh S tadi yang dipakai oleh McKinsey ya itu ada yang namanya soft skill ada hard skill ya yang soft skill itu style gaya staff orang skill keterampilan share values itu yang namanya nilai-nilai tadi yang namanya hard skill itu adalah strategi structure system biasanya ya kalau kita bicara saya kaitkan dengan yang sebelumnya kita bicara transformasional ya transformasional itu lebih ke yang hard skillnya dulu dibangun ya strategi itu visinya kemana kemudian strukturnya seperti apa sistemnya itu juga seperti apa itu biasanya transformasional itu ini yang ditekankan sekali nah setelah itu baru yang soft skillnya jadi itu hubungannya dengan transformasional kemudian yang selanjutnya yang yang saya sampaikan disini adalah Antam menggunakan pendekatan dengan agensi yang pertama apa Antam itu tahun 97 itu going public ya IPO ya diisi diisialkan ANTM pada saat itu negara 65% kemudian public 35% kemudian dari 35% jadi 65% apa yang kita lakukan yang pertama tentu mengubah Antam dari perusahaan biasa menjadi kelas dunia dibuatlah visi visi kelas dunia karena kalau tidak ada visi kelas dunia maka Antam itu tidak berubah dan perubahan itu adalah perubahan yang sempatnya fundamental banget karena dulu itu Antam gak pernah ada visi saya sendiri baru tahu visi itu setelah saya pulang dari Australi baru saya tahu oh ternyata visi itu membuat orang itu harus berpikir jangka panjang biasanya di atas 10 tahun kalau jangka pendek itu saya di planning saya itu setelah pulang dari Australi saya baru paham oh Antam itu sekarang saya ke Australi kan tahun 96 kemudian tahun 97 kemudian tahun 2000 change-nya baru diterapkan oh ternyata visi itu yang saya pelajari itu begini prakteknya begini harus komisasi direksi sama GM kumpul-kumpul bikin rumusan visi kursi kelas dunia itu tahun 2000 menjadi tahun 2010 nah gitu ya jadi itu betul-betul dilakukan yang kedua redesign organisasi apa yang harus dilakukan karena visi kita baru dibuat maka struktur juga harus dibuat strukturnya itu harus berbasis pelanggan jadi struktur itu harus tidak boleh lagi berokrasi tadinya itu misalnya di kantor besar itu ada enam atau tujuh level jadi direktur utama direktur GM manager supervisor apa lagi di bawahnya ada blablabla bypass aja menjadi tiga level ya di direktur utama atau CEO kemudian direksi kemudian GM 4 level manager udah selesai dari tujuh level menjadi 4 level bypass organisasi itu yang dilakukan di struktur organisasi kemudian buat hal-hal yang tadinya tidak ada karena kita goyang pabrik maka corporate sector itu menjadi faktor penting dalam perubahan menuju pengusahaan goyang pabrik kemudian internal audit kita buat kemudian di GMSR GMS management jadi yang yang baru disini untuk goyang pabrik adalah corporate secretary kalau internal audit sudah ada GMS management tadinya gak ada kemudian operation ada kemudian legal ada CSR baru ya CSR ini organisasi baru karena kita menjadi pusat kelas dunia itu CSR kita harus kuat kalau finance itu itu lama juga ada supply chain ini baru ya kemudian environment ini baru jadi kita bikin organisasi baru sesuai dengan perusahaan pertamangan kelas dunia karena antang gak boleh lagi model-model zaman dulu gitu ya kemudian struktur unit struktur pengembangan usaha itu dibawah dari keterpengembangan kemudian unit bisnis dibawah dari keteroperasi jadi kita punya unit bisnis itu ada logam mulia ada nikel ada baukside jadi itu dibawah dari keteroperasi tapi proyek-proyek bisnis itu dibawah dari keterpengembangan kemudian sistem juga terubah apa yang harus terubah dari sistem itu banyak banget ya jadi di level korporat itu membangun good corporate governance tadinya gak ada apa itu good corporate governance jadi tata kelola perusahaan tata kelola perusahaan yang baik bersandar internasional itu namanya good corporate governance atau disingkat dengan GCG ini saya tim GCG tapi saya tidak pegang GCG nya tapi saya ikut tim nah kemudian pengembangan bikin pengembangan ini karena strategis bikin slide strategy planning dia juga bikin corporate performance management system ini tadinya gak ada jadi sistem management kinerja diantam itu ada dua yang pertama itu yang sifatnya korporasi yang dipegang oleh direktur direkturat pengembangan nah yang kedua yang levelnya pegawai dipegang oleh SR nah kemudian Cosek bikin apa public relation system investor relation GCG system tadinya ini gak ada ini organisasi Cosek sekarang mau gak mau kita menangani public menangani investor dan menangani GCG harus ada yang memanage dan yang memanage adalah Cosek kemudian internal audit melakukan risk based audit system operation based mining based practice mining system finance activity based costing SR kompetensi based SR system sama employee performance management system kemudian IT meme system meme system ini sistem IT yang dipakai di peluru pesan tamang dunia itu pakainya memes ya dari Australia kemudian sistem lainnya risk management legal system dan seterusnya kemudian yang ini saya sampaikan lagi skill yang keempat skill mau gak mau fitakan mau kelas dunia skill itu yang pertama leaders dulu dong maka dibuatlah program executive leadership development program ini persertanya komisens direksi ini dua hari aja kemudian senior management development program ini dari satu minggu disingkat menjadi lima hari kemudian middle management ini dari dua minggu sekarang disingkat satu minggu tadinya tuh panjang-panjang sekarang jadi panjang-pandai kemudian apa lagi nah kemudian setelah leadership spesialis juga dibuat program spesialis development baik untuk middle jadi spesialis itu seperti ini misalnya kita mau ingin membangun SR di bidang recruitment nah di bidang recruitment itu ada spesialis SR recruitment yang senior maka dia harus di training kemudian yang middle juga harus training yang lower atau basic juga harus di training supaya apa recruitmentnya menjadi bagus di finance juga begitu di operasi juga begitu di legal nah jadi setiap departemen itu harus membuat program spesialisasi di bidangnya masing-masing kemudian nanti yang di bawahnya juga nanti ada namanya teknisi ya teknisi itu juga harus dibuat teknisi yang senior teknisi yang supaya middle teknisi yang siapanya basic itu harus dibuat jadi ini untuk updating skill sebab kalau misalnya updating skill nggak dilakukan maka kita mau berubah susah nah kemudian pemilihan pegawai atau staff deployment apa saja yang dilakukan kita yang namanya pegawai baru itu sampai pegawai pensiun itu dibina ya pegawai baru itu ada orientasi kemudian ada kerantuan usaha untuk semua pegawai kemudian meningkatkan employee engagement ini dengan survei dan juga ada program-program leadership development tadi kemudian sistem development itu dan juga culture development jadi tiga hal ini untuk meningkatkan engagement kemudian membangun sikap pekerja jangan lupa sikap pekerja ini penting dan diantam sikap pekerja itu mitra yang benar-benar mitra jadi gak ada konflik kecuali dulu pertama kali dibangun aja terjadi konflik antara sikap pekerja dan management tapi setelah itu sampai sekarang Alhamdulillah gak pernah konflik bahkan kita itu waktu memphk pegawai sampai saat ini antam itu telah melakukan phk terhadap sekitar 1.500 orang tanpa konflik tanpa gejolak gimana caranya nah ini ada program-programnya program training program CSR program pembantuan dana dan seterusnya dan seterusnya jadi orang di phk pun dia happy gitu nah kemudian style apa yang aku kan untuk style gaya di dari itu kita untuk level pimpinan komisens direksi kan ketemu dengan orang-orang asing maka dia ikut training dari John Robert Power DM juga ikut John Robert Power saya ikut dulu ya nah tapi level-level pegawai yang di bawah itu apa cukup aja belajar tentang kewirausahaan bagaimana cara menangani pelanggan internal dan juga pelanggan eksternal jadi kewirausahaan itu sangat penting sekali tanpa itu kita tidak bisa bisnis dengan baik kemudian serverless pengembangan nilai bersama atau budaya nah ini nilai dari McKenzie itu adalah dinilai dia sangat mengementingkan yang namanya budaya apa yang dilakukan oleh antam dalam konteks budaya antam itu membuat nilai perusahaan ada tujuh profesionalisme apa artinya setiap orang diantam mulai dari Komisaris Direksi sampai pegawai terendah itu harus profesional dan betul-betul di-assess setiap orang diantam itu jangan cuma pegawai yang di-assess Komisaris Direksi itu di-assess dua tahun sekali tapi kalau tenaga inti orang-orang mining orang-orang manufaktur orang-orang geologis itu surveinya tahun-tahun sekali tapi orang-orang yang supporting itu dua tahun sekali dan dari situ kita ketahuan Hendra ini profesional atau enggak dibandingkan saya sekarang ini 2020 dibandingkan dengan 2018 apakah terjadi peningkatan enggak profesionalisme saya kompetensi saya dalam bidang SR itu ada masalah enggak oh ternyata enggak oh berarti aman kalau ada masalah berarti mungkin saya harus ikut coaching atau ikut training atau apa jadi profesionalisme ini dinilai dinilai orangnya ya baik dari leader sampai ke pegawai kemudian integritas nah ini juga integritas ini mulai dari pegawai baru sampai komisaris ini dinilai ya jadi ini ada yang namanya GCG di dalam GCG kita itu itu yang dinilai selain antam leadershipnya itu juga dinilai tingkat integritasnya mulai dari menandatangani fakta integritas kemudian kemudian dilihat lakuan sehari-harinya pernah enggak dapat temuan auditor satu departemen kalau lidernya dapat temuan auditor berarti masalah integritasnya ada di situ nah jadi gampang itu lihat dari temuan auditor kalau enggak ada berarti integritasnya aman jadi integrity itu nilainya dari audit gitu makanya disini auditor itu posisinya sangat penting banget dalam konteks good corporate governance gitu ya kemudian harmoni tadi saya bilang di antam itu aturan tidak terpulisnya adalah kekeluargaan ini disurvey tahun ini untuk engagement survey dilihat sejauh mana kekeluargaan pegawai dengan pegawai pegawai dengan pimpinan pimpinan dengan pihak ketiga pegawai dengan pihak ketiga ini disurvey terus-menerus untuk diketahui customer indexnya itu seperti apa oh ternyata tahun lalu bagus tuh sudah 90 enggak bisa 90 ya sudah 80 sekarang 75 what's wrong dengan 5% dicari ini oh ternyata ada yang komplain bla 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 tidak ditangani baik entah di finance entah di SR entah di marketing cari solusinya dan buat target tahun depan jangan sampai turun lagi ini cara untuk harmoni itu terjadi jadi harmoni itu bukan cuma mau kosong ya customer survey index itu berlaku juga untuk siapapun untuk SR untuk finance untuk operation untuk seluruh korporasi harus disurvey siapa pelanggan SR orang finance orang operation atasan pihak ketiga konsultan lab naker dan seterusnya nah jadi customer survey index ini jadi bahan untuk menilai tingkat harmoni kemudian excellent KPI sejauh mana KPI kita sebagai pegawai apakah sudah bagus nah disinilah fungsi dari sistem manajemen kinerja yang levelnya itu saya dibilang ada dua level korporasi maupun level individual kalau korporasi itu pakai balance shortcut kalau individual itu pakai KPI individual nah jadi excellent saya itu dua tahun lalu dibanding sekarang ini KPI saya maksudnya ya kesuksesan saya mencapai KPI itu apakah A atau B atau C atau B kalau misalnya tahun lalu saya dapat A mestinya tahun sekarang dapat A tahun depan juga dapat A gitu loh artinya stabil syukur-syukur bisa A plus gitu jadi saya sebagai orang SR excellent saya oh aman tapi kalau misalnya ternyata excellent saya turun jadi B bos saya nanya brak ada masalah apa dengan kamu kok bisa turun begini oh pak saya ada masalah ini bla 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 oke coaching atau training solusinya gitu kan nah jadi excellent itu harus di assess juga kemudian reputation harga diri harga diri individual dan juga harga diri perusahaan harga diri itu kalau sekarang kan namanya brand ya branding employee branding employee branding itu kan bisa diukur dengan survey dan saya kira itu yang dilakukan oleh Antam apa target kita dengan adanya nilai-nilai inti semua orang itu pola pikirnya sama jadi kalau misalnya kita punya visi 2010 menjadi kelas dunia maka jadilah kita kelas dunia 2010 sekarang ini 2030 ya ini 2010 contoh contoh saja nih sekarang sudah 2030 maka program ini pun dijalankan terus-menerus yang tadi saya bilang di kotor itu dilembagakan dan dibudayakan gak boleh berhenti jadi chance itu harus harus ada second curve apa sih tindak lanjutnya apa tindak lanjutnya jadi jangan berhenti di satu titik nah apa fungsi dan nilai nilai-nilai itu sebagai pengikat antara pimpinan sampai ke level pegawai terendah mungkin kalau ada pertanyaan silakan sampai disini monggo Pak Sugeng silahkan unmute pak monggo silakan Pak Sugeng selamat malam selamat malam pak ya sebenarnya sih pertanyaannya gak jauh dari yang mengenai McKinsey ini sebenarnya cukup menarik karena kalau gak salah di saya kerja juga ada beberapa HRBP yang patokannya itu memang mengarah ke McKinsey khususnya untuk masalah organisasi gitu sebenarnya ini masih awam sekali bisa dibilang awam sekali mengenai teori McKinsey ini salah satu saya ingin tahu sebenarnya mengenai struktur pak mengingat begini masalah yang tadi Bapak bilang masalah transformasional dan bertahap ketika dalam kalau di tempat kita kita melakukan itu dua-duanya pak jadi kita sikat dulu dengan yang cara bertahap yang jangka pendek biar ada rongga bernafas habis itu kita dengan transformasional jadi di proses bertahap ini sudah dalam rangka transformasional juga nah salah satu memang dalam skala COVID ini yang kita lakukan adalah perampingan organisasi untuk melihat apakah organisasi ini terlalu gemuk atau maka sudah atletis nih pak nah saya kata-kata McKinsey nah cuman saya belum begitu nangkep banget mungkin boleh dapat insight sedikit dari pak ya struktur itu atau bahkan overlapping itu gimana pak melihatnya pak ya begini analisis organisasi itu harus ada dari value chain dulu Anda sudah paham value chain value chain belum rantai nilai halo halo pak belum belum pak ah Anda cari di internet value chain atau rantai nilai dari situ Anda akan dapat dua jenis organisasi yang pertama itu supporting yang kedua itu core ya nah dari supporting dan dari core itu akan ketemu mana bisnis proses bisnis proses yang inti yang dua-duanya itu mengarah pada profit stability gitu itu dulu nah nanti dari misalnya gini supporting itu SR finance legal kemudian ya itu kemudian yang core itu biasanya itu supply chain kemudian enterprise marketing gitu pak ya resursnya itu nanti dibedah sampai ke sub-proses-sub-prosesnya itu loh kan tadi ya makro ya sub-proses-sub-prosesnya analisisnya mulai jadi sub-proses sekarang diskusikan oleh tim mana sub-proses itu yang bisa dimers digabung atau dihilangkan itu dulu yang pertama langkah pertama langkah kedua ada sub-proses yang harusnya ada tapi gak ada nah itu harus dicipatkan nah tentu tidak gampang kalau ada maaf ada perusahaan apa tadi mohon maaf pak nama perusahaan apa tadi global locate sejahtera pak bergerak dalam bidang apa itu tiket manajemen pak oke nah anda mungkin gak kalau benchmarking ke perusahaan lain melihat struktur mereka mungkin gak bisa pak nah lakukan itu benchmarking struktur di depan mereka kemudian diskusikan apa keunggulan mereka dibanding kita ya jadi apa yang membuat mereka misalnya lebih baik tentu anda harus benchmarking dengan perusahaan yang lebih hebat jangan yang lebih jelek kalau lebih jelek jadi apa keunggulan mereka sehingga mereka itu lebih sukses lebih efektif lebih efisien nah itu pelajari yang kedua mungkin gak yang kita dapat dari tempat mereka itu dibuat di tempat kita jadi sana belum tentu yang di tempat lain itu kita copy paste aja ah ini bagus disana langsung copy paste gak bisa kita lihat dulu kemungkinan availability nya itu dari segi orang dari segi dana dari segi teknologi dari segi proses dan segala macam kita lihat layakannya kalau misalnya layak it's okay kita terapkan kalau gak layak kita cari yang lain lagi jadi anis organisasi itu dari value chain kemudian subproses kemudian benchmarking kemudian diskusikan tadi penambahan atau pengurangan gitu itu yang paling baik terima kasih banyak pak oke sama-sama ada lagi yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya silahkan di unmute langsung dan langsung bertanya ke pak hendra silahkan oke bapak dan ibu oke pak hendra ada masih ada materi lagi pak atau tips and trick jadi saya kira saya udah secara umum saya udah sampaikan semua materi tapi yang penting gini nanti mungkin kalau pak mickey berkenan ya itu ada dua materi yang saya usul pertama itu HRBP ya becoming HRBP itu saya akan siapkan materinya paling gak mungkin dalam satu bulan saya akan survei dan kemudian saya akan edit ad-ad-ad mungkin dalam satu bulan lagi bisa SRBP tapi kalau world class SR manajemen saya mungkin dalam dua minggu itu bisa karena materi sudah ada di saya gantung nanti yang dibutuhkan itu apa butuh world class human resource manajemen atau world class human capital manajemen atau SRBP nya itu dulu saya tanya itu dulu yang penting kalau materi ini saya kira sudah saya sampaikan semua ya gimana nih pak mickey boleh bertanya pak ya dari siapa ya saya dari pak dari rumah sakit pel nih pak oh ya gimana pak tadi tertarik saya dengan value change atau rantai nilai kita biasa kita memetakan dulu mana itu supporting mana itu yang core nya ya pak dari situ kita kan melihat bisnis prosesnya kemudian dari bisnis proses itu kita akan tahu tadi dikatakan bahwa ada beberapa sub-proses mana sub-proses yang memang tidak perlu kita eliminasi atau bahkan mungkin muncul baru yang memang itu dibutuhkan kalau yang tidak bisa memang memang itu harus tidak bermanfaat artinya kita efisiensikan ditiadakan kalau memang itu sub-prosesnya itu perlu untuk memperlancar aliran maka akan muncul lagi sub-proses berikutnya gitu mungkin ya pak oke betul jadi karena dalam teori total quality management next customer is customer jadi dalam manajemen mutu setiap pelanggan di depan itu adalah pelanggan kita jadi kalau kita merubah satu proses jangan sampai nanti yang di tempat lain itu terkena dampak negatif itu maksudnya jadi kalau kita buang di sini cek di tempat lain itu ujungnya itu kena gak dia kalau dia kena kita diskusikan dulu ini mohon maaf ya di kami ini ini harus dibuang nih kalau anda tidak setuju apa yang anda usulkan gitu jadi baik itu secara internal maupun secara eksternal jadi kita harus lakukan yang namanya evaluasi ulang kan kita kalau potong bisnis proses itu kan paling gampang tapi cek orang lain enggak kalau dia kena usulnya apa karena ini bagi kami ini enggak efektif ini buang biaya buang waktu buang tenaga dan sebagainya karena kami merasa sekarang gak layak nih tapi ada usulnya apa nah kalau dia punya usulan balu baru kita sesuai dengan usulnya mereka tapi kalau mereka bilang oke deh kita ubah kita buang aja nah jadi ada kesepakatan karena bisnis proses itu harus terintegrasi supaya sinerjik jangan sampai kita potong tapi disana enggak terjadi sinerjik bahaya ini tadi tambahan dari saya tambahan dari saya itu sinergitas itu sangat penting dalam organisasi oke ada lagi mungkin pertanyaan lain terima kasih pak mas sama mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung di unmute ya mango saya sambil nunggu peserta lain tanya satu siklus transformasi di antam berapa tahun pak oh itu panjang sih tanya bu tahap awal bu ya kita itu kan 97 goyang pabrik tapi persiapan perubahan itu tahun 99 tahun 2000 itu baru persiapan bu kita tender tender-tender konsultan akhirnya kan boleh dikatakan antara 60-an sampai setahun itu baru namanya dulu kan 2MN itu kan birokratis banget bu ya zaman dulu sekarang kan sudah bagus nih apalagi era Jokowi itu kan bypassnya banyak banget zaman dulu itu enggak bu menentukan konsultan itu sampai setahun bu karena banyak sekali konsultan lebih dari 10 konsultan harus tender harus di apa namanya beauty contest jadi praktis 99-2000 itu baru start awal kemudian perubahan yang paling penting bu ya di antam itu dulu yang harus kita business case-nya dulu bu ya apa sih waktu itu kan oleh Hey ya Hey itu menyarankan buatlah balance scorecard karena pada umumnya di luar negeri ya Amerika, Eropa perusahaan itu berubah kalau sudah ada balance scorecard sudah ada performance management system makanya saya senang banget bu saya tertarik dan saya ingin jadi ahli dalam bidang itu makanya saya adukan usulan untuk belajar langsung ke David Norton nah jadi ada dua hal yang paling penting yang harus start awal pertama good coverage governance dan kedua itu performance management system based on balance scorecard nah itu bu itu empat tahun bu baru betul-betul efektif nah di antara GCG sama balance scorecard disitu ada ISO ada activity based costing kemudian ada MEMS ya untuk IT kemudian ada activity based costing itu rata-rata itu kan 2000-2004 GCG sama performance management mereka tuh berjalan itu 2002 sampai 2006 bu nah jadi kalau dihitung-hitung itu itu sudah 6 tahun bu ya basic loh bu baru basic perubahan jadi belum berubah bener itu basic artinya itu perubahan itu baru sekitar 30%an gitu nah kemudian untuk mencapai sekitar 60%an itu sekitar 2007-2008 nah jadi butuhnya 8 tahun bu itu menuju 2010 ya lebih kurang 8-10 tahun bu untuk siklus perubahan jadi tapi setiap siklus itu ya ada program-program yang saya jelaskan tadi bu jadi GCG sama balance scorecard itu tab awal tab kedua itu activity based costing MEMS kemudian dan lain-lain gitu loh bu jadi sekitar 8-10 tahun perubahan itu dilakukan dan setelah itu baru program yang lain setelah 2010 sampai sekarang itu betul-betul dijalankan siapa yang bertindak sebagai helicopter view apakah project manager atau chief operating officer atau ada saya saya pada waktu itu ya kalau tahun awalnya itu director finance bu dia sebagai orang yang menangani yang membuat anti-merembang jadi perusahaan publik itu namanya Pak Umar Tova dia helicopter view-nya kuat banget karena dia tuh walaupun dia bukan lulusan nulang lebih ya dia MBA juga bu dia yang ajarin saya strategi bu dia bu yang ahli bu kemudian selalu itu orang keduanya Pak Dohar bu orang project tree bu yang pada waktu itu ditunjuk nah dua mereka inilah yang sering diskusi dengan komisaris direksi dan kami ini dapat imun dari mereka bu nah setelah itu baru saya nanti megang change itu tahun 2006 sampai 2010 saya sebagai chairman bu jadi saya orang ketiga bu chairman of change management saya orang ketiga yang ikut merubah antam tapi pendahulu mereka itu Pak Umar sama Pak Doha saya tuh orang ketiga dan setelah itu baru adik-adik kelas saya gitu jadi sampai orang ketiga Pak dedicated ya Pak pekerjaannya dedicated hanya untuk ya pada waktu saya jadi senior manager learning center bu itu tugas saya di learning center itu berkurang 60% bu saya 40% amani change bu jadi harus dedicated 60% sampai 70% saya harus di change nah learning center nya yang sekitar 40-30% saya serahkan ke anak bu karena kalau saya konsentrasi ke learning center itu change gak jalan gitu loh bu harus dedicated bu dan itu art school jadi tapi tidak bebas tugas tapi pengurangan tugas-tugas lain itu sampai 60% bu eh sorry saya balik bu yang saya 60% tapi tugas utama saya menjadi 40% tadi kalau ada training buat eksekutif buat direksi buat komisaris apa yang silabusnya apa tuh pak kok tingkat komisaris masih dikasih training untuk perubahan oh kan mereka itu mereka itu kan perlu tahu yang namanya perusahaan kelas dunia itu seperti apa kemudian apa faktor-faktor yang bisa membuat satu perusahaan menjadi kelas dunia misalnya gini GE ya GE itu bisa kelas dunia itu apa kan banyak faktor pertama Jack West pribadi Jack West itu sendiri kita pelajari kenapa orang gaya Jack West itu bisa membuat GE itu sukses kemudian siapa lagi Sumutomo misalnya itu ada orang Jepang yang hebat tuh kemudian Samsung siapa tuh ada orang Korea yang hebat tuh jadi leaders-leadersnya perlu dipelajar dan itu ada sesi khusus untuk mempelajari leaders dulu dan itu waktunya kira-kira 2-3 jam diskusi tentang top leader top leader dunia baru setelah itu karakter buildingnya mereka itu sisa waktunya yang satu hari 8 jam itu sekitar 4 jam 5 jam dan seterusnya itu karakter buildingnya seperti apa baru hari keduanya exercise bu coba kita menjadi Jack West gimana bisa gak menjadi bos Sumutomo bisa gak menjadi bosnya Samus bisa gak jadi dengan 2 hari itu mereka sudah punya bekal selanjutnya mereka tinggal belajar sendiri bu nah mereka praktekan kemudian nanti kan mereka bisa panggil konsultan lain bu untuk updating tahun depan mereka updating yang sudah mereka dapat mereka panggil lagi konsultan secara pribadi bu dan mereka bayar dengan gaya perusahaan tapi mereka hirenya tuh oleh perusahaan misalnya panggil John Robit Power yang alih dalam soal gaya misalnya gitu kan itu di hari kedua bu atau di hari selanjutnya setelah 2 hari sorry John Robit Power itu hari lain bu karena fokus yang pertama kedua itu tadi adalah belajar leaders dari luar negeri kemudian karakter building kemudian nanti John Robit Power itu khusus menigaya itu di hari lainnya dan itu terserah mereka kapan ada waktu mereka ikut program John Robit Power nah itu memang mereka harus lakukan bu kalau gak mereka gak bisa kelas dunia bu gitu loh bu karena kan perubahan itu kan kalau kita lihat Jack Wells itu dia punya strategi yang namanya 4E 4E kan jadi ada execution ada lagi energized gitu kan jadi oh merubah organisasi pertama harus ada execution oh ada energized oh ada namanya age oh ada namanya apa lagi gitu loh nah kebayang mereka oh kalau gitu harus meniru dong kayak Jack Wells oh ini sungguh ngomong ini yang lakukan mereka oh Toyota oh Honda paling tidak di hari pertama itu yang didiskusikan sekitar 10 tokoh bisnisku ya supaya mereka milih salah satu atau dua orang yang bisa dianggap bisa mewakili mereka di hari kedua mereka buat projek bukan projek dibuat diskusi nah saya milih bosnya Samsung nih misalnya gini karena menariknya cocok dengan jiwa saya nih oh saya mau Jack Wells karena keras gitu kan saya maunya Toyota agak sedikit lebut misalnya gitu kan nah itu di hari kedua sehingga mereka itu betul-betul mencoba merubah keperbadian itu secara singkat walaupun tentu tidak mudah halo gimana bu gue kira trainernya atau konsultannya dari dalam atau luar negeri kita kalau leadership itu dari Amerika bu saya sendiri terus terang bu ya leadership development komisitas direksi itu kita pakai AMS American Management System untuk GM dan manager itu juga pakai dari luar bu dari American Management System jadi Amerika bu dan itu biayanya emang bu nah untuk level bawah supervisor baru kita ambil lokal tapi yang bagus gitu jadi kenapa kita pakai internasional ya kita ingin jadi internasional company jadi memang dari Amerika kita ambil dan itu tender juga bu jadi gak sembarangan jadi memang perusahaan change ini mahal bu gak murah gitu karena kita ingin jadi kelas dunia jadi kalau memang betul-betul ini pelin saya gak tau ya nanti Pak Kartobi Pak Kartobi ini gimana nih dia ngomong sama saya nih katanya biayanya itu ya gimana lah dibanding Antam saya bilang silahkan aja Pak dipikirin soal biaya Pak yang jelas kan kalau mau change bener-bener memang mahal biayanya gitu oke ada lagi mungkin pertanyaan yang lain ada lagi yang mau pertanyaan ke Pak Hendra silahkan Pak Miki saya tagih dua tadi Pak yang ke depan tuh apakah HRBP nanti kita ada feedback kita minta feedback berserta kira-kira materi apa yang akan oh ya untuk next kan dan masukkan dari Pak Hendra nanti kita bisa diskusikan lagi Pak oke thank you Pak ya teman-teman dan saya ada kirim form feedback juga ya ke WA atau di chat juga ada ya feedbacknya itu gampang ya bigly garis miring itu FB kita ya jadi FB feedback kita jadi singkatan dari feedback ya FB kita jadi silahkan diisi mungkin ada topik-topik yang akan kita bisa bawakan lagi untuk next session ya kasih waktu saya kembalikan ke Bu Ani terima kasih sekalian kita sudah di penghujung acara jadi tadi kita sudah dua jam belajar kupas tuntas dengan Pak Hendra mengapa manajemen perubahan penting tadi sama kali ada dinosaurusnya gitu ya kemudian modal manajemen perubahan udah dikasih tadi Lewin dan Koter sama ditambah lagi McKenzie jadi Pak Hendra dikasih sampel benar-benar yang actual di Antan ya kemudian peran HR dalam manajemen perubahan ini banyak kita diskusi kita harus jadi agent of change kemudian kompetensi inti yang harus dimiliki oleh HR kita tadi sudah explore juga bersama-sama jadi kita sudah di penghujung acara terima kasih Pak Hendra terima kasih juga kepada semua peserta jadi kita 2 jam nih kayak kuliah 2 semester Pak Hendra iya iya terima kasih juga Ibu Sunami luar biasa oke mulai bergaya dengan senyum gigi terbuka videonya dinyalain kita foto bersama Pak Miki kasih abah-abah ya kalau sudah siap ya iya oke sudah siap 1 2 oke selamat malam semuanya terima kasih Pak Hendra makasih Pak Miki terima kasih terima kasih terima kasih Pak Hendra